Hadiah yang muncul di bagian atas tabel seribu penyempurnaan adalah ulat sutra gagak emas yang ingin diperoleh Sufang. Mata Sufang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bukankah itu semua demi ulat sutra gagak emas sehingga dia datang ke wilayah api terbakar dan melalui begitu banyak lika-liku? Dengan kemampuan tahap kesempurnaannya, dia bisa merasakan bahwa ulat sutra gagak emas mengandung energi yang murni dalam jumlah yang mengejutkan. Sekarang, dia yakin selama dia menyerap energi yang murni ini, dia bisa berhasil membentuk yang meridian. Setelah yang meridian ke-54 terbentuk, transformasi 9 yang 9 miliknya dapat memasuki transformasi ke-6. Dia bisa berkultifasi ganda dengan Suwan Zen dan melepaskan kekuatan tertinggi dari cermin suci asal. Kenapa dia takut pada ahli Asura, Blood River Lord? Sepertinya kamu juga bertekad untuk mendapatkan ulat sutra gagak emas. Tuan muda klan Jiang, Jiang Wei, pernah muncul di depan Su Fang pada suatu saat. Melihat tatapan Su Fang yang membara, dia bertanya. Terus, Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh. Ulat sutra gagak emas dipelihara dengan hati-hati oleh klan saya selama 100 ribu tahun. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang luar? Saya tidak sebaik Anda dalam mengidentifikasi bahan pemurnian, tapi terus kenapa? Bagi seorang pemurni, pemurnian adalah hal yang paling penting. Menyempurnakan di meja seribu penyempurnaan, saya akan memberitahu Anda apa yang disebut penghancuran. Ulat sutra gagak emas juga akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya akan menggunakan ulat sutra gagak emas untuk menerobos belenggu budidaya dan menjadi makhluk abadi. Pada saat itu, bahkan penatua hukuman tidak akan berani melakukan apapun padaku. Penghinaan yang Anda berikan kepada saya di Menara Pandang Matahari, saya akan mengembalikannya 10 kali lipat. Nada suara Tuan Muda Jiang Wei mendominasi dan penuh percaya diri. Su Fang tersenyum tipis dan tidak menjawab. Keyakinan Jiang Wei berada di luar batas, namun pada akhirnya, dia akan semakin kecewa. Tidak jauh. Lu Lian Feng memandang Su Fang dan Jiang Wei dengan mata dingin, mengepalkan tinjunya, Fang Yue, Jiang Wei, aku tidak sebaik kamu dalam mengidentifikasi bahan pemurnian, tapi terus kenapa. Di kompetisi terakhir, aku, Lu Lian Feng, pasti akan menginjak-injak kalian berdua. Kompetisi terakhir dari konferensi seribu penyempurnaan dimulai sekarang. Aktifkan token partisipasi Anda, artefak tabel seribu perbaikan secara alami akan membawa Anda ke ruang pemurnian. Penatua hukuman berteriak dengan dingin. Para jenius pemurnian yang tersisa semuanya menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam token yang diberikan klan Jiang kepada mereka sebelum kompetisi. Tabel 10.000 pemurnian segera melepaskan gelombang kekuatan ilahi, menyapu para kontestan ke dalam dunia harta karun tabel 10.000 pemurnian. Setiap peserta berada dalam ruang formasi independen, dan Su Fang tentu saja tidak terkecuali. Swash swash swash. Cahaya mistik memancar keluar dari formasi, membawa tumpukan material dan material pemurnian ke dalam ruang formasi. Selanjutnya, sebuah kuali, yang didukung oleh kekuatan ilahi harta magis, mendarat di tengah ruang formasi. Pada saat yang sama, Su Fang diselimuti oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Selama dia mengaktifkan cincin luar angkasa atau harta sihir lainnya, para penggarap klan Jiang yang memantau para peserta akan segera memperhatikan dan mendiskualifikasi dia. Setelah memeriksa semua materi, Su Fang berpikir keras. Dia langsung memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Su Fang sedang memikirkan cara memanfaatkan semua bahan pemurnian dengan sebaik-baiknya dalam waktu singkat untuk menyempurnakan senjata Tao dengan kualitas terbaik. Sekitar setengah jam kemudian, roh primordial tetua hukuman datang melalui formasi. Fang Yue, kamu bisa diam-diam mengeluarkan bahan-bahan di cincin penyimpanan atau artefak yang kamu perbaiki sebelumnya. Aku akan melindungimu. Mencurangi, Su Fang tercengang. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkan tempat pertama dengan keterampilan pemurnianmu? Singkirkan kesombonganmu dan lakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, jika Anda merusak bisnis kamar dagang, saya akan mengambil alih kepala Anda. Saya punya ide sendiri. Terima kasih atas pengingat Anda, penatua hukuman. Su Fang tersenyum percaya diri. Kemudian, dia menciptakan formasi pedang di ruang formasi tersebut. Dia memoles bahan dan bahan satu persatu tanpa terburu-buru. Sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Roh primordial penatua hukuman berkata dengan dingin dan malu. Kemudian, roh primordial menghilang dan menghilang di ruang formasi. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Bagi para kultifator, tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Waktu sesingkat itu tidak cukup untuk menyempurnakan senjata Tao. Namun, banyak peserta yang berhasrat untuk menang. Mereka menggunakan segala macam metode untuk mempersingkat waktu pemurnian. Dalam tiga tahun, lebih dari separuh pembudidaya telah berhasil menyempurnakan artefak Dao dan dipindahkan ke tingkat ruang formasi susunan yang berbeda. Menurut kualitas senjata Tao yang disempurnakan oleh masing-masing kontestan, ketinggian tangga tempat mereka muncul berbeda-beda. Ada yang menaiki puluhan anak tangga sekaligus, ada pula yang hanya menaiki beberapa anak tangga. Penampilan Lulian Feng sangat luar biasa. Dalam tiga tahun, dia menyempurnakan senjata Tao kelas menengah, dan kualitasnya sangat luar biasa. Itu memungkinkan dia mencapai hampir seratus langkah dalam satu gerakan. Dia jauh memimpin di Tousan Refining Table. Dibandingkan dengan Lulian Feng, Jiang Wei dan Su Fang, yang populer sebelum persidangan meja seribu pemurnian, melebihi ekspektasi semua orang. Keduanya masih berada di ruang formasi di bagian bawah meja seribu pemurnian, dan mereka masih memoles material dan material. Jiang Wei adalah, dia benar-benar akan menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi. Penatua Agung Jiangyin adalah seorang ahli. Dari bahan dan bahan yang dipoles Jiang Wei, dia bisa melihat niatnya. Dia akan menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi. Dia langsung terkejut. Mampu menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi berarti seseorang telah mencapai tingkat ahli pandai besi kelas 1 di dunia besar. Jiang Wei masih sangat muda, tapi dia bisa mencapai tingkat pandai besi yang tinggi. Betapa mengejutkannya hal ini. Aku belum pernah mendengar Jiang Wei mampu menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi sebelumnya. Kali ini, dia jelas akan berusaha sekuat tenaga. Dia pasti menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik garis keturunan klan Jiang. Menggunakan. Jika dia bisa menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi, tidak akan ada ketegangan dalam konvensi seribu penyempurnaan ini. Namun, menggunakan metode seperti itu agak memalukan, Jiangyin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia merasa meremehkan metode curang Jiang Wei. Lalu, dia memandang Su Fang. Mata tetua Agung Jiangyin dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengangkat alis putihnya. Apa yang dia lakukan? Su Fang juga sedang memoles bahan. Namun, tidak seperti Jiang Wei, Su Fang memoles dan memotong semuanya. Bahkan jika dia sedang menyempurnakan senjata Tao tingkat tertinggi, tidak mungkin untuk menggunakan semua bahannya. Sepertinya dia memilih untuk mendaki ke puncak selangkah demi selangkah, sementara Jiang Wei berniat terbang ke langit. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Tetua Agung Jiangyin mau tidak mau merasakan antisipasi. Yang lain tidak berpikir demikian. Banyak orang yang bingung. Mereka tidak mengetahui niat Su Fang. Satu-satunya orang yang mencemaskan Su Fang tentu saja adalah tetua hukuman Klan Jiang. Dia telah berulang kali mengirimkan roh primordialnya kepada Su Fang, tetapi Su Fang tidak mendengarkannya. Hal ini membuat Grand Elder of Punishment sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memoles semua bahan saja membutuhkan waktu hampir 10 tahun bagi Su Fang. Selama periode waktu ini, sebagian besar peserta telah melewati platform 10 ribu penyempurnaan tingkat ke-100. Lu Lian Feng telah maju pesat, terus menyempurnakan senjata tau kelas menengah dengan kualitas luar biasa, hingga tingkat ke-500. Jiang Wei sudah lama mengaktifkan kuali senjata untuk memurnikan bahannya. Dia menggunakan api untuk menggabungkan material satu per satu, menyempurnakan istana senjata langit dan bumi tau. Su Fang akhirnya selesai memoles dan memotong semua bahan tanpa melewatkan satupun. Baru setelah itu dia mengeluarkan bahan-bahan itu satu per satu dan melemparkannya ke dalam kuali senjata. Dia menggunakan Divine Flame Maid miliknya untuk mengendalikan api kuali senjata dan menyempurnakan materialnya. Kuali senjata yang diberikan kelanjian kepada setiap peserta semuanya memiliki kualitas tertinggi. Mereka sangat luar biasa. Pada saat ini, mereka dikendalikan oleh Divine Flame Maid milik Su Fang, hampir mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Oleh karena itu, kecepatan pemurnian material juga sangat mengejutkan. Namun, karena Su Fang telah menyempurnakan semua materi, waktu yang dibutuhkan tentu saja lebih lama. Itu tidak terlihat terlalu mencolok. Lima tahun lagi berlalu. Sebagian besar pandai besi jenius menyempurnakan senjata tau satu demi satu, terus meningkat di platform 10 ribu penyempurnaan. Paling sedikit dari mereka mencapai level 100. Yang tercepat, Lu Lian Feng, mencapai level 500, yang merupakan lebih dari setengah tinggi platform 10 ribu penyempurnaan. Ledakan Harta karun Dharma pertama Su Fang akhirnya disempurnakan olehnya, yang segera menarik perhatian semua petinggi klan Jiang. Bahkan Pangeran Sui, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Fang. Itu hanya pedang terbang tingkat rendah. Melihat Su Fang telah menyempurnakan pedang terbang tingkat rendah yang sangat biasa, semua orang tercengang. Memurnikan harta karun Dharma tingkat rendah paling banyak akan meningkatkan selusin level pada platform 10 ribu pemurnian. Platform 10 ribu penyempurnaan memiliki lebih dari seribu level. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Beberapa orang mau tidak mau merasa kecewa pada Su Fang. Beberapa orang bingung, menduga niat Su Fang tidak sesederhana itu. Su Fang menyapu pedang terbang, yang ditelan oleh formasi tersebut. Sesaat kemudian, kekuatan distorsi spasial menyelimutinya, dan kemudian memindahkannya ke platform 10 ribu penyempurnaan tingkat 12. Dia masih berada di ruang formasi, dan kuali senjata serta material halus semuanya diangkut. Su Fang terus mengaktifkan kuali senjata, dan tanpa tergesa-gesa menyempurnakannya sesuai dengan rencana sebelumnya. Setahun telah berlalu. Su Fang telah menyempurnakan delapan harta karun Dharma, yang semuanya merupakan pedang terbang tingkat rendah. Untuk menyempurnakan delapan senjata tau dalam setahun, kecepatan pemurnian seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, tingkat senjata tau terlalu rendah. Su Fang hanya berada di level 100 di platform 10 ribu penyempurnaan. Selain Jiang Wei yang masih berada di posisi terbawah, Su Fang tertinggal. Melihat pemandangan ini, sudah ada orang yang mencibir. Saat ini, Lu Lian Feng telah mencapai level 700. Kesenjangannya begitu besar sehingga hampir mustahil untuk mengejar ketinggalan. Tiga bulan kemudian, harta karun Dharma kelas menengah muncul dari kuali senjata Su Fang. Su Fang dipindahkan ke level 200. Ledakan. Harta karun sihir kelas menengah lainnya diproduksi. Kali ini butuh waktu sedikit lebih lama, hampir setengah tahun. Namun, kualitas harta ajaib ini lebih tinggi. Dengan demikian, posisi Su Fang di tabel penyempurnaan segudang naik lebih tinggi lagi. Perhatian semua petinggi klan Jiang tertarik. Ledakan. Ledakan. 1752. Sungguh kecepatan penempaan artefak yang luar biasa. Kemampuan Fang Yue untuk mengendalikan api dan material sangat kuat dan terampil, sebanding dengan ahli penempaan artefak. Segel tangan penempaan artefaknya jelas bukan dari domain api yang terbakar, tetapi dari jalur penempaan artefak kuno yang telah lama hilang. 88 Belajar buku, oh siapakah master orang ini? Bagaimana dia menguasai metode pemurnian kuno? Petik 2. Petik 2. Para eselon atas klan Jiang berdiskusi. Penatua agung Jiangyin bahkan lebih terkejut lagi. Dia sudah mengetahui niat Su Fang. Dia sebenarnya berencana menggunakan semua bahan untuk menyempurnakan artefak Dao. Ini membutuhkan kecepatan pemurnian yang menakjubkan, serta pemahaman tentang Dao pemurnian. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa mencocokkan materi sesuka hati dan menyempurnakan artefak Dao sesuka hati. Alam penempaan artefak anak ini jauh melampaui milik Jiang Wei, dan bahkan melampaui milikku. Hanya saja dia kurang pengalaman dalam penempaan artefak. Prestasi masa depan Fang Yue dalam penempaan artefak tidak terbatas. Tidak peduli apa, kita harus menariknya ke dalam klan Jiang. Jiangyin diam-diam membuat keputusan. Sekitar 20 tahun kemudian, Su Fang menempa artefak Dao kelas atas dan diangkut ke lantai 700 dengan formasi. Dia melampaui kebanyakan orang dan hampir sama tingginya dengan Lulian Feng. Adegan ini menimbulkan kegemparan. Lulian Feng, yang tenggelam dalam penempaan artefak, melihat formasi yang berhasil ditangkap Su Fang. Pada awalnya, dia merasakan perasaan terdesak yang kuat, tapi kemudian dia mencibir dengan nada menghina. Artefak Dao kelas atasku sedang dibuat di dalam kuali. Setelah lahir, aku bisa mencapai lantai 900 dalam sekali jalan. Mungkin aku bisa mencapai puncak dalam sekali jalan dan mendapatkan ulat sutra gagak emas terlebih dahulu. Jiang Wei, yang selama ini memperhatikan Su Fang, juga melihat pemandangan ini. Dia menunjukkan ekspresi menghina, membentuk segel tangan, dan meraih kuali. Retak-retak-retak. Kuali itu mengeluarkan serangkaian suara retak sebelum akhirnya pecah. Artefak Dao berbentuk kuali, terbakar dengan aura jahat berwarna biru, muncul dari kuali yang hancur dan memancarkan aura artefak Dao yang mengejutkan. Kuali ini belum muncul, tapi sudah memiliki aura yang mengejutkan. Bahkan kuali pun tidak dapat menahannya. Itu adalah kuali artefak Dao kelas atas. Dan kuali itu memiliki kualitas tertinggi, jadi secara alami tidak bisa menempa artefak Dao kelas atas. Mengaum. Raungan yang dalam terdengar, tangan Jiang Wei terpisah, dan seekor naga api dengan kekuatan api yang mengerikan keluar. Ia melingkari bentuk embryo kuali hijau dan terbakar dengan liar. Jiang Wei sebenarnya tidak menggunakan api artifak cauldron, melainkan menggunakan Dragon Flame Deviant Fire untuk menyempurnakan artefak tersebut. Keributan sebesar itu tentu saja membuat Su Fang khawatir. Jiang Wei ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggunakan api devian untuk memurnikan artefak tanpa menggunakan artefak Dao. Namun, bahkan jika dia memiliki api naga api surgawi, akan sulit baginya untuk bertahan terlalu lama. Tidaklah cukup untuk menyempurnakan artefak Dao kelas atas. Karena dia sangat percaya diri, dia pasti punya beberapa kartu truf. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebagian dari kekuatanku. Jika Jiang Wei mendapatkan ulat sutra gagak emas, maka sudah terlambat untuk menyesal. Memikirkan hal ini. Setelah membentuk segel, tangan Su Fang terbakar dengan ledakan. Seluruh telapak tangannya berubah menjadi nyala api. Satu demi satu, bahan halus itu terbang ke tangan Su Fang. Mereka dibungkus api dan dibakar. Ternyata saat Su Fang menggunakan ilusori Fire Cloud, dia juga mengaktifkan sebagian kecil dari sembilan matahari api sejati. Dia langsung menggunakan kekuatan apinya sendiri untuk menyempurnakan artefak. Kekuatan api Su Fang bahkan lebih kuat daripada api Kuali. Dengan menggunakan tangannya untuk menyempurnakan artefak, kemampuannya mengendalikan api dan material juga akan berlipat ganda. Kecepatan dan kualitas artefak tentu saja akan sangat mengejutkan. Api sejati macam apa ini? Dapat digunakan untuk memurnikan artefak secara langsung seperti Jiang Wei. Api menyimpang. Fang Yue juga menyatu dengan Deviant Flames. Dan api Deviant miliknya tidak menyatu dengan api truki miliknya, tetapi dengan tubuh fisiknya. Seberapa mengerikan kekuatan api Deviant? Bagaimana tubuh fisik seorang kultifator bisa menyatu dengan api Deviant dan tidak dibakar hidup-hidup? Para Eselon atas klan Jiang semuanya ahli dalam memurnikan artefak. Sekilas mereka bisa tahu bahwa api yang dikeluarkan oleh Su Fang sungguh luar biasa. Mereka semua tercengang dan kaget. Ini bukan hanya satu jenis api Deviant. Api Fang Yue telah menyatu dengan beberapa jenis api Deviant, dan ada juga jenis api sejati yang sangat mendominasi. Api ini melampaui api apapun di dunia ini. Anak laki-laki ini sebenarnya memiliki nyala api yang luar biasa kekuatan. Dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Penatua pertama Jiangyin melihat lebih banyak daripada yang lain, jadi dia lebih terkejut daripada yang lain. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata pangeran Sui juga berbinar. Dia dengan hati-hati mengukur Su Fang untuk sementara waktu dan mengangguk. Orang ini sangat luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi budaku. Jika dia dilatih dengan cermat, dia pasti akan menjadi ahli pemurni yang hebat. Waktu berlalu hari demi hari. Ledakan. Di ruang formasi tempat Lulian Feng berada, aura ganas tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang membubung ke langit. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan harta sihir tingkat tertinggi. Meskipun itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi dari tingkat terendah, itu masih merupakan senjata dao tingkat tertinggi. Tempat pertama konferensi penyempurnaan segudang adalah milikku, Lulian Feng, hahaha. Lulian Feng tertawa keras, dan pedang terbang itu ditelan oleh formasi. Bas dengungan-dengungan. Sesaat kemudian, formasi itu tiba-tiba mengeluarkan aura ilahi yang menyelimuti Lulian Feng. Fang Yue, sepupu Jiang Wei, aku permisi dulu. Tempat pertama konferensi penyempurnaan segudang dan ulat sutra gagak emas adalah milikku, Lulian Feng. Kalian berdua pelan-pelan bisa bersaing memperebutkan tempat kedua. Lulian Feng tertawa bangga, dan kemudian diteleportasi oleh formasi. Ketika Lulian Feng muncul kembali, dia tidak berada di puncak platform penyempitan segudang, tetapi di tempat yang hanya berjarak tiga tingkat dari puncak. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan senjata dao tingkat tertinggi, kualitasnya tidak tinggi. Itu hampir tidak mencapai tingkat tertinggi, dan tidak cukup baginya untuk mencapai puncak platform penyempurnaan segudang. Sayang sekali saya tidak bisa mencapai puncaknya, tapi tidak apa-apa. Fang Yue dan Jiang Wei mungkin tidak dapat mencapai puncak. Ketika saatnya tiba, aku akan tetap menjadi yang pertama, dan hadiah ulat sutra gagak emas akan tetap menjadi milikku. Lulian Feng tercengang, tapi kemudian dia masih sangat bangga. Dia mengulurkan tangan dan menyimpan hadiah yang melayang di depannya. Sepuluh level terakhir dari miriat Revinemans Platform, setiap level memiliki hadiah yang sangat besar. Bahkan ahli dao rilem akan iri ketika mereka melihatnya. Lulian Feng bisa mendapatkan hadiah ini, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, dibandingkan dengan ulat sutra gagak emas, hadiah ini bukanlah apa-apa. Tujuan Lulian Feng adalah ulat sutra gagak emas, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan hadiah ini. Lulian Feng masih memiliki banyak bahan pemurnian yang tersisa, tetapi tidak peduli bagaimana bahan-bahan ini digabungkan, sulit untuk menyempurnakan senjata dao. Jadi, hasil akhir Lulian Feng berhenti di sini. Dia duduk bersila dan memandangi banyak pesaing yang masih menyempurnakan. Rasa superioritas muncul secara spontan. Bersamaan dengan berlalunya waktu. Api naga api surgawi Jiang Wei tidak dapat bertahan, dan senjata dao puncak tingkat tertingginya jauh dari kesuksesan. Tiba-tiba, Jiang Wei membentuk segel yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia tampak menyatu dengan seluruh gunung murbei ilahi dan magma di sekitarnya. Kekuatan api di dunia dan kekuatan yang murni di magma berkumpul ke arahnya. Aura naga api surgawi tiba-tiba melejit. Ternyata Jiang Wei menggunakan kemampuan ilahi klan Jiang untuk meminjam esensi dunia dari gunung murbei ilahi dan dunia magma di sekitarnya. Dia menggunakan kemampuan surgawi untuk mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang untuk membantunya menyempurnakan artefak. Hasilnya, kemampuan api ilahi miliknya langsung menjadi sangat mengejutkan. Kemampuan ilahi semacam ini hanya dapat digunakan oleh para penggarap klan Jiang yang berkultivasi dengan gunung murbei ilahi dan dunia magma sebagai sumbernya. Sulit bagi petani lain untuk menggunakannya. Meski mirip dengan curang, para pembudidaya lainnya tidak bisa berkata apa-apa meskipun mereka keberatan. Kemampuan api ilahi Jiang Wei tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat, dan kecepatan pemurniannya juga meroket. Ini tidak dianggap curang. Saya juga mengetahui beberapa kemampuan ilahi seperti itu. Su Fang merasakan perubahan di langit dan bumi dan menyadari bahwa Jiang Wei menggunakan kemampuan ilahi. Dia tersenyum dingin. Saat berikutnya, Su Fang menggunakan kemampuan ilahi wawasan sejati etiril. Wussh! Ki spiritual elemen api alami antara langit dan bumi melonjak ke arah Su Fang dengan kuat, membentuk api yang mengejutkan di sekelilingnya. Dia mengendalikannya dan menggabungkannya ke dalam api di telapak tangannya. Kemampuan api ilahi menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, menjadi tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Kemampuan api ilahi yang telah diubah Jiang Wei dengan kekuatan esensi dunia tiba-tiba dijarah secara paksa dan dilemahkan hingga kurang dari setengahnya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ini benar-benar dapat merampas kekuatan esensi dunia klan Jiang. Tidak hanya Jiang Wei, tetapi para petinggi klan Jiang juga sangat terkejut. Wajah Jiang Wei menunjukkan ekspresi tegas. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang mendarat di api naga api surgawi. Ledakan. Nyala api tiba-tiba membesar. Setelah periode pembakaran yang gila-gilaan, prototipe kuali berharga di dalam api akhirnya berhasil disempurnakan. Kemudian, Jiang Wei menuangkan cairan spiritual ke dalam botol harta karun ke atas api. Dengan suara mendesing, asap putih dan cahaya warna-warni naik, dan kuali hijau berharga muncul di depan mereka. Itu adalah artefak dao tingkat tertinggi. Jiang Wei mengungkapkan ekspresi puas diri. Kemudian, dia melihat ke arah Su Fang, tetapi ekspresinya langsung berubah. Dia melihat artefak dao Su Fang juga telah berhasil disempurnakan. Kali ini, Su Fang telah menyempurnakan pedang berharganya. Itu memancarkan aura artefak dao tingkat tertinggi dan kemampuan api ilahi yang menakutkan. Setelah diaktifkan, ia dapat memotong dan membakar semuanya. Jiang Wei tidak ragu-ragu untuk memasukkan kuali berharga itu ke dalam formasi. Hampir di saat yang sama, Su Fang melakukan hal yang sama. Suara mendesing. Jiang Wei dan Su Fang diangkut keluar pada saat yang sama, dan kemudian muncul di tabel seribu perbaikan pada saat yang bersamaan. Namun, tak satupun dari mereka mencapai puncak. Mereka masih selangkah lagi dari puncak tabel seribu penyempurnaan. Meskipun tak satupun dari mereka mencapai puncak, tidak ada perselisihan mengenai tempat pertama mereka. Tidak ada orang lain yang bisa melampaui mereka. Terikat untuk tempat pertama. Ekspresi puas diri di wajah Lulian Feng benar-benar berubah menjadi kekecewaan dan kengganan. Para petinggi klan Jiang berseru. Dua orang imbang di posisi pertama, tapi hanya ada satu ulat sutra gagak emas. Bagaimana hadiahnya didistribusikan? Kualifikasi apa yang dimiliki seorang pembudidaya asing untuk bersaing dengan saya untuk mendapatkan ulat sutra gagak emas? Enyahlah. 1753 Ledakan Kekuatan harta ajaib turun, memisahkan Jiang Wei dan Su Fang. Serangan Jiang Wei juga menghilang di bawah kekuatan harta ajaib. Suara tetua hukuman pertama terdengar. Pertarungan dilarang keras di tabel seribu penyempurnaan. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari tabel seribu penyempurnaan. Jiang Wei berteriak dengan marah. Meskipun Fang Yue dan saya mencapai puncak pada saat yang sama, saya hanya menempa artefak Dao tingkat tertinggi. Meskipun dia menempa banyak artefak Dao, yang terbaik yang dia tempah hanyalah artefak tingkat tertinggi. Bagaimana dia bisa membandingkannya? Untuk saya, aku yang pertama di konferensi seribu pemurnian, jadi hadiah ulat sutra gagak emas tentu saja menjadi milikku. Penatua hukuman pertama, sebagai anggota Eselon atas klan Jiang, mengapa Anda melindungi orang luar? Perkataan Jiang Wei bukannya tanpa alasan. Konferensi seribu penyempurnaan adalah kompetisi keterampilan menempa artefak. Tidak peduli berapa banyak artefak Dao yang ditempa Su Fang, levelnya masih terbatas pada tingkat tertinggi, sementara Jiang Wei berada di puncak tingkat tertinggi, jauh lebih tinggi daripada Su Fang. Sekarang keduanya telah mencapai level yang sama, wajar jika Jiang Wei menjadi yang pertama. Tidak ada yang ingin mengatakan apapun. Jika Penatua hukuman pertama ingin secara paksa memberikan tempat pertama kepada Su Fang, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan kecurigaan dari Eselon atas lainnya dari klan Jiang. Pemimpin klan Jiang pasti tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Namun, artefak Dao kelas tertinggi Jiang Wei telah meminjam energi asal dunia klan Jiang. Level aslinya tidak cukup untuk membuat artefak Dao tingkat tertinggi, yang membuat banyak pengrajin dari klan lain merasa sangat yakin. Pangeran Su E tersenyum, terikat untuk tempat pertama, sungguh menarik. Tidak peduli siapa yang mendapat tempat pertama, mereka harus menawarkan ulat sutra gagak emas kepada aku. Tidak ada artinya terus berjuang. Pemimpin klan Jiang mengangguk. Tuan muda benar, Jiang Wei dan Fang Yue sama-sama menempati posisi pertama dalam konferensi seribu pemurnian ini. Adapun ulat sutra gagak emas, secara alami akan ditawarkan kepada Tuan Muda. Pemimpin klan Jiang terbang keluar dan mengumumkan dengan lantang, tempat pertama konferensi seribu penyempurnaan ini adalah Saat ini, tiba-tiba, Su Fang berkata, Tuan pemimpin klan, konferensi seribu pemurnian belum berakhir. Bukankah masih terlalu dini untuk mengumumkan hasilnya sekarang? Pemimpin klan Jiang berkata dengan anggun, kalian berdua telah menghabiskan semua materi kalian, dan tidak ada orang lain yang bisa mencapai level kalian. Tempat pertama telah diputuskan. Su Fang berkata, Tuan Patriar, saya khawatir Anda salah. Sepertinya saya masih memiliki beberapa materi. Pemimpin klan-klan Jiang tercengang. Dia mengamati ruang formasi Su Fang dengan cahaya ilahi dan melihat bahwa Su Fang masih memiliki beberapa material tersisa. Namun, jika dia ingin menempa instrumen Dao, itu jelas tidak cukup. Dia tidak bisa menahan tawa, mungkinkah kamu berencana menggunakan bahan-bahan ini untuk menyempurnakan artefak Dao? Iya. Begitu Su Fang selesai berbicara, dia mengaktifkan badan kaisar awan apinya lagi. Bukan hanya kedua tangannya, kedua lengannya berubah menjadi nyala api. Mendesis. Bahan-bahan yang telah dipoles oleh Su Fang sejak lama dengan cepat dicairkan menjadi cairan di bawah kekuatan ilahi dari awan api ilusi dan api surgawi sembilan matahari. Kemudian, mereka secara bertahap berubah menjadi bentuk istana Dao Cincin. Su Fang membuat sidik jari satu demi satu. Itu sangat mempesona. Cetakan tangannya tidak hanya sangat terampil, tetapi juga sangat teliti. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, di bawah penyempurnaan kekuatan api dan sidik jari Su Fang yang tak tertandingi, cincin itu dengan cepat disempurnakan menjadi sebuah prototipe. Kemudian, dibakar dengan api dan ditaburi cairan spiritual, muncul di depan mata semua orang. Level cincin ini tidak tinggi. Itu hanya bermutu rendah, dan penggunaannya juga sangat sederhana. Setelah mengaktifkannya, ia bisa melepaskan kekuatan suci pelindung untuk bertahan dari serangan musuh. Apalagi hanya bisa diaktifkan beberapa kali. Oleh karena itu, itu bukanlah instrumen Dao yang mengesankan. Namun, ini adalah artefak Dao asli. Melihat ruang formasi tempat Su Fang berada, tidak ada satupun material tambahan yang tersisa. Eselon atas klan Jiang, serta Jiang Wei, Lu Lian Feng, dan ahli penyulingan lainnya, semuanya mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Di saat yang sama, mereka semua menghirup udara dingin. Su Fang sebenarnya telah menghitung begitu banyak material sedemikian rupa. Tidak ada satupun bahan yang terbuang. Kemampuan perhitungan mengerikan macam apa yang dibutuhkan. Ada banyak jenis artefak Dao, dan setiap jenis artefak Dao memerlukan bahan, bahan, dan segel tangan yang berbeda untuk disempurnakan. Dari sini, dapat dilihat betapa mendalamnya penguasaan Dao pemurnian oleh Su Fang. Bahkan jika seseorang dapat merencanakan rencana pemurnian yang paling sempurna terlebih dahulu berdasarkan semua bahannya, berapa banyak orang yang dapat menyempurnakan berbagai jenis instrumen Dao sesuai dengan rencana tersebut. Itu sudah cukup untuk melihat betapa mendalamnya keterampilan pemurnian Su Fang. Tingkat mengerikan seperti apa yang telah dicapai oleh keterampilan pemurnian Su Fang. Itu terlalu mengejutkan. Jiang Wei tercengang. Ada suara gemuruh di kepalanya, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, keterampilan pemurnian orang ini jauh di atas milikku. Aku tidak sebaik dia, terlalu banyak. Kontestan lainnya juga kaget. Mereka sepenuhnya yakin dengan keterampilan pemurnian Su Fang. Su Fang memukul cincin itu dan jatuh ke dalam formasi. Sesaat kemudian, kekuatan formasi itu memindahkan Su Fang keluar dan dia muncul di puncak tabel seribu penyempurnaan. Melihat ulat sutra gagak emas yang ditutupi oleh suan guang emas, mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia menyalurkan kekuatan yang ke tangan kanannya dan meraih cahaya keemasan, meraih ulat sutra gagak emas. Merasakan kekuatan hidup yang agung dan kekuatan yang murni dalam ulat sutra gagak emas, Su Fang terkejut sekaligus bahagia. Dia telah berhasil membentuk yang meridian ke-54 dan mencapai transformasi ke-6 dari 9 transformasi 9 matahari. Melihat Su Fang mendapatkan ulat sutra gagak emas, mata semua orang dipenuhi rasa iri. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir untuk membunuhnya dan merebut harta karun itu setelah meninggalkan klan Jiang. Fang Yue Ditemani oleh pemimpin klan Jiang dan ahli lainnya, Pangeran Sue Terbang melintasi langit dan berhenti di atas Su Fang. Dia menatap Su Fang dengan ekspresi arogan. Pemimpin klan Jiang berkata dengan anggun, Fang Yue, budidayamu terlalu lemah saat ini. Ulat sutra gagak emas tidak terlalu berguna bagimu. Selain itu, ulat sutra gagak emas perlu dipelihara menggunakan teknik rahasia klan Jiang sebelum dapat mengeluarkan kekuatan yang murni. Hal ini memerlukan sumber daya yang besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan. Su Fang terkejut. Ia segera bertanya, Menurut ketua klan, bagaimana aku harus menghadapi ulat sutra gagak emas? Pemimpin klan Jiang mengungkapkan senyuman, Tuan Muda Sue berada pada saat kritis untuk menerobos ke alam dao tingkat tinggi. Ulat sutra gagak emas adalah benda spiritual langit dan bumi. Ini akan sangat membantu yang Tuan Sue. Mengapa Anda tidak menawarkan ulat sutra gagak emas? Jika Tuan Muda Sue bahagia, masa depan Anda tidak akan terbatas. Su Fang kaget dan tertegun. Bukan hanya para ahli yang dibangkitkan, Bahkan Pangeran Sue pun memikirkan tentang ulat sutra gagak emas. Ketika tetua hukuman klan Jiang mendengar kata-kata pemimpin klan Jiang, Cahaya di matanya langsung berubah. Tapi bagaimana dia bisa berbicara sekarang? Fang Yue, Tuan Muda Sue ini melihat bahwa bakatmu dalam menempa sangat luar biasa, Jadi aku telah memutuskan untuk memberimu kesempatan abadi yang tertinggi. Jika kamu tunduk pada Tuan Muda Sue ini, Tuan Muda Sue ini akan mengasuhmu dengan segenap kekuatannya. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi grandmaster penempa terbaik di dunia besar di masa depan, Kata Pangeran Sue dengan anggun. Suaranya membawa aura yang sangat mendominasi. Adegan ini membuat Su Fang segera teringat bagaimana fraksi putra mahkota Memaksanya untuk bergabung dengan sekte penyegel surgawi. Mata Su Fang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin, Tetapi dia memasang senyuman di wajahnya. Jika saya tidak setuju, Tuan Muda Sue pasti akan merebut ulat sutra gagak emas di depan semua orang, Dan kemudian menekan saya. Bukankah, benarkah, Tuan Muda Sue? Wajah Pangeran Sue langsung menjadi gelap. Pemimpin Klan Jiang berteriak dengan dingin, Fang Yue, beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Sue seperti ini. Tahukah Anda siapa Tuan Muda Sue? Mengandalkan bakatnya untuk bertindak begitu arogan, Dia akan membawakanmu bencana yang fatal. Sudut mulut Su Fang sedikit terangkat, Memperlihatkan senyuman mengejek. Sekarang setelah dia memiliki ulat sutra gagak emas, Tidak sulit untuk mendapatkan teknik rahasia untuk memelihara ulat sutra gagak emas. Dia hanya perlu menangkap salah satu petinggi Klan Jiang Dan menggunakan pencarian jiwa dan pengupasan memori. Dengan demikian, Su Fang dah bisa dengan tenang pergi bersama ulat sutra gagak emas. Bahkan jika dia memperlihatkan sebagian dari kekuatannya dan dicurigai oleh orang lain, Begitu penguasa sungai darah menemukan identitas asli Su Fang, Su Fang tidak lagi takut pada apapun. Begitu dia berhasil memelihara meridian yang dan memasuki transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 9, Dia akan dapat bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal. Pada saat itu, Su Fang tidak akan melarikan diri dari kejaran penguasa sungai darah, Melainkan mencari cara untuk membunuh penguasa sungai darah. Namun, akan lebih baik jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Jika ulat sutra gagak emas tidak berhasil memelihara meridian yang ke-54, Atau jika memelihara ulat sutra gagak emas memerlukan waktu yang lama, Hal ini akan menarik perhatian penguasa sungai darah terlebih dahulu. Melihat Su Fang tidak berniat menyerahkan ulat sutra gagak emas, Mata pangeran suai berkilat dingin. Dia berkata dengan dingin, Kamu berani menentang keinginanku hanya dengan sedikit bakat dalam menempa. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Berdengung. Saat Su Fang hendak menjawab, Rune Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba bergerak. Kemudian, Su Fang mengaktifkan kemampuannya yang sempurna Dan merasakan aura Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sec Yang muncul di kehampaan di luar Divine Mulberry Mountain. Tidak hanya Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sekte, Tetapi ada juga ahli yang dihidupkan kembali Yang budidayanya telah mencapai puncak Dao Rilem tingkat tinggi. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan aura ahli yang tiada taranya ini. Itu adalah penggarap sekte Buddha yang dihidupkan kembali, Gua Laut Buddha. Orang ini sangat kuat. Dia menggunakan kekuatan ilahi tertinggi Dan meminjam kekuatan jahat alam yang dilepaskan oleh lima matahari jahat Untuk menutupi auranya sendiri dan aura Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sec. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan dunia. Belum lagi pangeran Sue dan anggota senior Klan Jiang lainnya, Bahkan Su Fang tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka Jika bukan karena kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Untuk merasakan aura takdir. Buddha Laut Gua menjadi lebih kuat. Su Fang terkejut saat merasakan aura Gua Laut Buddha. Buddha Laut Gua dan para ahli lainnya yang dihidupkan Kembali mengepung guru yang Mingdao. Pada saat itu, Dia hanyalah seorang kultifator Dao Rilem tingkat tinggi. Selama perang besar keabadian dan iblis, Dia telah mencapai puncak alam Dao tingkat tinggi. Sekarang, dia akan menembus puncak dan menjadi demigod. Pembaruan cepat buku mabuk setengah mengambang hidup. Buddha Laut Gua jelas telah menggunakan metode pengorbanan Kepada dewa jahat tertinggi untuk mencapai peningkatan kekuatan Yang begitu mengerikan. Tidak mengherankan jika para ahli yang dihidupkan kembali Bisa menjadi penguasa mutlak dari medan perang kuno Dewa dan iblis yang kacau balau. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyapu seluruh ras manusia, Iblis, dan monster di alam Dao abadi. Su Fang tersenyum canggung dan berkata kepada Pangeran Sue, Bukannya aku tidak ingin menyerahkan ulat sutera gagak emas, Tapi, aku berencana memberikannya kepada orang lain. Pangeran Sue terdiam, lalu tertawa gila-gilaan. Kepada siapa kamu berencana memberikan ulat sutera gagak emas? Saya ingin melihat siapa yang berani mencuri ulat sutera gagak emas saya. Begitu dia selesai berbicara. Aku ingin ulat sutera gagak emas. Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek berhenti bersembunyi Dan muncul di depan klan Jiang dan para penggarap yang berpartisipasi Dalam konferensi penyempurnaan segudang. Namun Buddha Dong Sue tidak muncul. Ini adalah wilayah umat manusia. Meskipun Buddha Dong Sue yakin dengan kekuatannya, Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan. Dia hanya ingin mendapatkan ulat sutera gagak emas. Jika Pangeran Sue tidak meminta ulat sutera gagak emas milik Su Fang, Bahkan Tuan muda dari Sekte Abadi Awan Azure pun tidak akan muncul. Siapa kamu? Kamu ingin mencuri ulat sutera gagak emas milikku. Kultifator yang telah bangkit, apakah kamu ahli yang telah dibangkitkan? Pangeran Sue melirik Tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek Dan merasakan ki kematian pada dirinya. Ekspresinya langsung berubah. Para petinggi klan Jiang dan pandai besi yang berpartisipasi Dalam konferensi penyempurnaan segudang semuanya terkejut, ngeri, dan panik. Pangeran Sue berteriak pada Su Fang, Kamu adalah seorang kultifator manusia, Tetapi kamu berkolusi dengan ahli kebangkitan. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku akan menekanmu sekarang juga. Pemimpin klan Jiang, pimpin para ahli klan Jiang Untuk menangani kultifator yang telah bangkit ini. Putra Mahkota Sue mengeluarkan perintah kepada ketua klan Jiang, Sementara dia sendiri langsung menuju Su Fang. Niat Pangeran Sue sudah jelas. Dia ingin para ahli klan Jiang menjadi umpan meriam Sementara dia bersiap untuk menekan Su Fang Dan mendapatkan ulat sutera gagak emas. Selama dia mendapatkan ulat sutera gagak emas, Pangeran Sue tidak akan peduli dengan kehidupan para ahli klan Jiang. Bagaimana mungkin pemimpin klan Jiang dan para petinggi lainnya tidak memahami maksud Pangeran Sue? Namun, latar belakang Pangeran Sue terlalu kuat. Mereka harus mematuhi perintahnya, Atau klan Jiang akan dimusnahkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Pemimpin klan Jiang memimpin para ahli klan Jiang untuk menyerang Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sec. Kedua belah pihak melakukan pertempuran yang menghancurkan bumi di udara. Kekuatan Tuan Muda Emerald Cloud Immortal Sekte cukup mengesankan. Selama kompetisi daois dari Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi, Dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan ahli alam dao tingkat menengah. Setelah bertahun-tahun, Dia sekarang memiliki kekuatan mengerikan yang tidak lebih lemah dari ahli dao rilem tingkat tinggi. Aura kematian yang mengerikan meletus darinya, Berkumpul menjadi awan gelap yang menyelimuti seluruh gunung Mulberry Ilahi. Klan Jiang memang merupakan klan besar yang telah ada sejak zaman kuno. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Budidaya pemimpin klan Jiang juga telah mencapai alam dao tingkat tinggi. Ini juga merupakan markas klan Jiang, Sehingga mereka dapat terus menggunakan sumber energi dunia. Ditambah dengan fakta bahwa klan Jiang memiliki banyak ahli, Master Sekte Muda dari Sekte Green Cloud Immortal benar-benar ditekan. Fang Yue, Tuan Muda ini melihat bahwa bakatmu dalam pemurnian sangat luar biasa dan awalnya ingin memberimu masa depan tanpa batas. Siapa yang mengira bahwa kamu akan meninggalkan dirimu sendiri dan mengandalkan ahli yang dibangkitkan? Maka Tuan Muda ini hanya bisa menekanmu tanpa ampun. Darah tiran dari surga, tekan. Putra Mahkota Sue mengeluarkan aura liar dan mendominasi yang berisi kehendak tertinggi yang bagaikan surga saat ia menukik ke arah Su Fang. Di bawah aura ini, seolah-olah seluruh dunia gemetar, dan segala sesuatu di dunia sujud menyembah. Su Fang merasa seolah langit berlumuran darah menutupi dirinya. Kemampuan ilahi dan aura yang begitu menakutkan telah jauh melampaui batas budidaya Putra Mahkota Sue saat ini di alam Sein Imortal ke-9. Itu telah mencapai puncak tahap awal alam Dao. Pangeran Sue memang luar biasa. Dia datang ke dunia besar dan memperoleh kekayaan besar, mengembangkan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Tapi, ini bukan apa-apa bagiku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia sekarang telah mencapai puncak dunia besar dan bahkan bisa bersaing dengan ahli demikot. Prestasi Pangeran Sue saat ini memang tidak ada apa-apanya di hadapannya. Namun, Su Fang tidak berniat bergerak. Sudah ada petarung siap pakai di sana, jadi mengapa dia harus bergerak sendiri? Tuan Muda, selamatkan aku. Ekspresi Su Fang menunjukkan ketakutan dan keputus asaan. Dia berteriak kepada Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sex seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Tuan Muda tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkanmu? Serahkan ulat sutra gagak emas, dan aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Pangeran Sue mencibir. Dia memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sex bertarung dengan para ahli Klan Jiang. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan Su Fang. Dia segera mengirim pesan ke tetua hukuman pertama Klan Jiang. Kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Pergi selamatkan Fang Yue. Jika kamu bisa menyelamatkannya, selamatkan dia. Jika kamu tidak bisa, lupakan saja. Kuncinya adalah mendapatkan ulat sutra gagak emas. Ya, Tuan Muda. Tetua hukuman pertama Klan Jiang merespons secara diam-diam, lalu menyerang Pangeran Sue. Tuan Muda, saya datang untuk membantu Anda menekan Fang Yue. Tetua hukuman pertama memanggil Pangeran Sue. Mengapa aku membutuhkan bantuanmu untuk menekan keberadaan seperti semut? Pangeran Sue mengangkat alisnya karena tidak senang. Tapi saat berikutnya. Ledakan. Setelah Penatua hukuman pertama membentuk segel, nyala api merah seperti semburan meledak dan menyapu ke arah Pangeran Sue. Kamu mendekati kematian. Pangeran Sue kaget dan marah. Penatua hukuman pertama, apakah kamu gila? Para ahli Klan Jiang semuanya tercengang. Mereka tidak percaya Penatua hukuman pertama akan melakukan hal gila seperti itu. Penatua hukuman pertama adalah ahli daurilem tingkat menengah, dan serangannya sangat tiba-tiba. Bagaimana Pangeran Sue bisa menahannya? Aura Pangeran Sue langsung terbakar selapis demi selapis oleh api. Nyala api menerkamnya seperti binatang buas, membakar dengan liar. Sepertinya dia akan dibakar menjadi abu. Klan Jiang, kamu berani berkolusi dengan ahli yang dibangkitkan dan menghianati yang mulia darah tiran. Tunggu saja sampai klanmu dimusnahkan. Pangeran Sue mengeluarkan jimat Rune dan menghancurkannya. Tiba-tiba, kehendak langit meledak. Aura yang mendominasi mengguncang api di sekitarnya dan menyapunya ke segala arah. Kemudian, aura ini menyelimuti Pangeran Sue dan membawanya ke dalam ketiadaan. Ketika penatua hukuman pertama mematahkan belenggu Pangeran Sue, Su Fang mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari gunung Shensang dan menuju pulau tempat dia dulu tinggal. Melihat penatua hukuman pertama gagal membunuh Pangeran Sue, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, kasihan sekali. Fang Yue, kenapa kamu tidak meninggalkan klan Jiang bersamaku? Kemana kamu akan pergi? Penatua hukuman pertama melihat bahwa Su Fang tidak lari menyelamatkan nyawanya dan malah pergi ke pulau itu. Dia terkejut. Su Fang sepertinya tidak mendengarnya. Dia mendarat di pulau itu dan memasuki pavilion tempat dia dulu tinggal. Sialan, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup nanti. Mata tetua hukuman pertama menyemburkan api. Dia melintas dan mengejar Su Fang. Menekan kultifator yang telah bangkit ini, atau kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang mulia darah tiran. Pemimpin klan Jiang berteriak dengan marah. Banyak master klan Jiang menyerang tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek dengan liar. Sementara itu, pemimpin klan Jiang secara pribadi menyerang tetua hukuman pertama dan Su Fang. Klan Jiang hanya bisa menangkap tetua hukuman pertama hidup-hidup dan mengambil kembali ulat sutra gagak emas dari Su Fang. Hanya dengan begitu mereka dapat meredakan kemarahan pangeran Sue dan mencegah pemusnahan klan Jiang. Namun, pada saat ini, ki kematian dan ki jahat di dunia sepertinya dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka menyapu dari segala arah dan menutupi langit. Ada seorang kultifator yang telah bangkit bersembunyi di kegelapan. Dan itu adalah seorang kultifator yang tiada taranya di puncak alam dao tingkat tinggi. Pemimpin klan Jiang merasa seperti dia jatuh ke dalam gua es. Dia tidak peduli lagi untuk mengejar tetua hukuman pertama dan Su Fang. Sebaliknya, dia menggunakan pilihan terakhir klan Jiang. Dia menggunakan kayu murbe ilahi untuk mengeluarkan kekuatan seperti matahari untuk melawan kekuatan iblis gua Buddha. Su Fang melangkah ke pavilion. Ternyata tujuannya kembali adalah untuk menyelamatkan Nyonya Zhu. Bagaimanapun, Nyonya Zhu datang ke klan Jiang bersamanya. Dia tidak akan bisa lepas dari tangan jahat klan Jiang. Tentu saja, Su Fang tidak bisa meninggalkannya di sini. Nyonya Zhu bertanya dengan suara gemetar, Tuan Fang, apa yang terjadi? Su Fang berkata, tidak apa-apa. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Suara mendesing. Penatua hukuman pertama terbang dan mendarat di pavilion. Dia berkata dengan dingin, Nak, aku tidak menyangka kamu begitu bernafsu. Untuk menyelamatkan selirmu, Kamu bahkan rela menyerahkan hidupmu. Berikan aku ulat sutera gagak emas. Saya bekerja keras untuk mendapatkan ulat sutera gagak emas. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Bibir Su Fang melengkung. Saat dia berbicara, Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menutupi sekeliling. Nak, kamu punya nyali. Kamu ingin menggunakan ulat sutera gagak emas untuk mengjilat Tuan Muda. Eksistensi seperti semut berani mencuri pujian dariku. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Penatua hukuman pertama melepaskan kekuatan hukum api, Yang berubah menjadi ledakan api yang mengerikan. Dengan ledakan, pavilion itu langsung terbakar menjadi abu. Su Fang dan Nyonya Zhu terjebak dalam dunia api. Su Fang menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan api abadis sembilan matahari. Dia mengendalikan api di sekitarnya dan menyapunya kembali seperti air pasang. Itu sepuluh kali lebih kuat dari api tetua hukuman pertama. Alam dao tingkat tinggi. Siapa kamu? Ah! Su Fang mengungkapkan aura dao rilem tingkat tinggi. Mata penatua hukuman pertama dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah kelinci yang meronta dan gemetar tiba-tiba berubah menjadi harimau yang ganas dan ganas. Kontrasnya terlalu besar. Kepala tetua hukuman pertama meledak. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditelan api. Tuan Fang sebenarnya adalah ahli dao rilem tingkat tinggi. Nyonya Zhu, yang berada di belakang Su Fang, berubah menjadi sebatang kayu. Roh primordial kedua, pencarian jiwa. Saya ingin semua kenangan tentang ulat sutra gagak emas. Untuk membuat ulat sutra gagak emas mengeluarkan energi yang murni, diperlukan teknik rahasia klan Jiang. Penatua hukuman pertama adalah eselon atas absolut dari klan Jiang. Dia pasti tahu teknik rahasia ulat sutra gagak emas. Karena dia berinisiatif untuk mendatanginya, Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Sama dengan. Jadi Su Fang melepaskan roh primordial keduanya. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan mengebor ke dalam api yang menyala-nyala. Setelah beberapa napas. Saat tubuh tetua hukuman pertama masih terbakar, roh primordial keduanya keluar dari api dan terbang kembali ke tubuh Su Fang. Itu mentransfer semua ingatan yang baru saja diambilnya dari roh primordial tetua hukuman pertama ke Su Fang. Setelah beberapa analisis, dia memang menemukan teknik rahasia ulat sutra gagak emas dalam ingatan tetua hukuman pertama. Pada saat ini, hati Su Fang menjadi tenang dan dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tuan Fang. 1755. Setelah menyaksikan Su Fang membunuh ahli klan Jiang, Nyonya Zhu takut Su Fang akan membunuhnya untuk membungkamnya. 8.8. Baca, Buku, Ta Terhingga O. Bagaimanapun, klan Jiang didukung oleh penguasa medan perang kuno dewa dan iblis. Masuk akal jika Su Fang membungkamnya untuk menghindari masalah. Untuk ahli daurilem tingkat tinggi, belum lagi Sein Imortal seperti dia, hanya perlu satu pemikiran baginya untuk menghancurkan seluruh klan Su. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Fang tidak pernah menganggap serius penguasa medan perang kuno dewa dan iblis? Su Fang berkata dengan acu ta acu, karena kamu bisa melihatnya, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku bukan Fang Yue, si pandai besi. Aku berpartisipasi dalam konferensi pemurnian ulat sutra gagak emas. Grandmaster Fang, kamu tidak mau membunuhku. Nyonya Zhu terkejut melihat Su Fang tidak berniat menyerang. Kenapa aku harus membunuhmu? Su Fang tertegun, lalu dia tertawa tanpa sadar. Dia melanjutkan, meskipun aku tidak akan membunuhmu, klan Jiang tidak akan membiarkanmu dan klan Su pergi. Nyonya Zhu menunjukkan sisi tegas dan cerdasnya. Dia segera berlutut di tanah dan memohon, kematianku tidak perlu disesali. Tolong ambillah puteraku, Zhu Yan. Tidak peduli apa yang Grandmaster ingin aku dan klan Zhu lakukan, kami akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika, jika aku saya cukup beruntung menjadi selir Grandmaster, itu akan menjadi takdir tertinggi saya. Su Fang tertegun sejenak, segera setelah itu, dia berkata dengan acu ta acu, saya tidak membutuhkan selir apapun. Namun, saya tidak akan duduk diam dan membiarkan klan Zhu terlibat karena saya. Adapun Zhu Yan. Jika dia mampu menguasai metode kultivasi saya memberikannya kepadanya, secara alami saya akan memberinya keberuntungan. Nyonya Zhu terkejut sekaligus bahagia, namun dia sedikit kecewa karena Su Fang telah menolaknya. Su Fang kemudian menggunakan harta ajaib alam naga sejati untuk menyelimuti Nyonya Zhu. Nyonya Zhu berada di bawah belas kasihan Su Fang dan dibawa ke alam naga sejati oleh Su Fang. Su Fang kemudian menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan kehadirannya. Dia terbang keluar pulau dan menyelam ke dalam lahar mendidih di bawah. Su Fang melepaskan gelombang kekuatan suci untuk menyingkirkan lava di sekitarnya. Dia mengirim pesan ke lautan lava, burung naga, kembalilah. Sesaat kemudian, magma berguling, dan burung naga muncul di depannya. Selama periode waktu ini, burung naga telah berada jauh di dalam magma, menyerap energi yang murni yang terkandung di dalam magma. Pada saat yang sama, ia juga melahap makhluk magma yang tak terhitung jumlahnya. Tanah lava tempat pohon murbe ilahi berada dikenal sebagai lembah arus bergegas di zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat matahari terbit. Seberapa mengerikankah energi yang murni yang terkandung di tempat seperti itu? Setelah melahap tanpa kendali, aura dan penampilan burung naga telah banyak berubah. Saat ini, panjang tubuh burung naga sekitar 70 hingga 80 kaki. Ia memiliki kepala naga, paru burung phoenix, tubuh naga, dan ekor burung phoenix. Cakar tajamnya berkedip-kedip dengan kekuatan dewa elemen api yang menakjubkan. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna-warni, dan sayap serta bulu ekornya terbakar dengan nyala api yang mengerikan. Mahkota di kepalanya seperti keberadaan nyata yang terkondensasi dari api. Mata burung naga itu sedikit tertutup. Kadang-kadang, cahaya ilahi seperti matahari akan bersinar, seolah-olah dapat menghancurkan semua kegelapan dan kejahatan. Tubuhnya juga memancarkan aura yang murni yang mengejutkan, suci dan mendominasi. Hal itu membuat lautan magma di sekitarnya ingin dikuasai olehnya. Sufang melepaskan pikirannya untuk berkomunikasi dengan burung naga, dan dia terkejut sekaligus gembira. Saat ini, burung naga hampir mencapai usia dewasa, dan kekuatan dewa matahari menjadi lebih kuat. Sufang memperkirakan panah dewa matahari burung naga bukan lagi sekadar ancaman bagi demigod demon overlord atau kebangkitan overlord seperti sebelumnya, tapi untuk membunuh. Tiba-tiba, dalam waktu sesingkat itu, burung naga telah bertransformasi hingga setinggi itu. Sufang tentu saja terkejut. Burung naga akan menjadi kartu truf terkuat melawan ras iblis dan tuan yang telah bangkit. Namun, Sufang mengetahui dari burung naga bahwa hampir mustahil bagi burung naga untuk tumbuh dewasa di dunia besar. Sekalipun burung naga bertransformasi menjadi dewasa, ia akan ditolak oleh hukum surgawi dunia besar. Hukum surgawi tidak akan membiarkan binatang ilahi mutan dengan kekuatan ilahi sekuat itu ada. Setelah mendapatkan ulat sutra gagak emas, burung naga juga bertransformasi. Perjalanan ke wilayah api yang terbakar ini tidak sia-sia. Itu adalah panen yang luar biasa. Biarkan klan jiang dan tuan yang telah bangkit bertarung sampai mati. Ayo pergi. Di langit di atas gunung murbe ilahi, Buddha Dong Sui bertarung dengan klan jiang. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah dan seluruh lautan lava terus mendidih seperti tsunami. Sufang merasakan pergerakan besar di luar dari kedalaman lahar. Dia mencibir dan membiarkan burung naga menelannya. Kemudian, burung naga berenang di kedalaman lava seperti ikan dan segera meninggalkan klan jiang. Setelah burung naga terbang keluar dari lahar, ia mengepakkan sayapnya dan melintas di langit seperti monster yang menyala-nyala. Itu terbang langsung ke area di mana klan jiang berada. Dalam perjalanan, ia harus menghindari wilayah kekuasaan dunia yang kacau dan bertemu dengan beberapa big goblin bersayap atau big goblin yang telah dibangkitkan. Burung naga terbang dengan penuh semangat dan tak terhentikan kemanapun ia pergi. Pertempuran antara Buddha Dong Sui dan klan jiang berlangsung selama setengah bulan. Dengan bantuan kekuatan pohon murbe ilahi dan banyak tuan pangeran Sui, klan jiang akhirnya beruntung bisa melarikan diri. Buddha Dong Sui dan tuan muda dari Azurek Laut Immortal Sek tidak dapat menemukan Sufang. Bahkan penatua hukuman tidak ditemukan. Bisa dibayangkan keterkejutan dan kemarahan mereka. Tuan muda dari Sekte Azurek Laut Immortal, sepertinya Anda telah dipermainkan oleh seekor semut, kata Buddha Dong Sui dengan dingin. Aku meninggalkan benih anjing laut di tubuh orang ini. Selama dia masih berada di medan pertempuran primordial dewa dan iblis, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Ayo pergi. Tuan muda dari Azurek Laut Immortal Sek sangat marah. Setelah meninggalkan klan jiang bersama Buddha Dong Sui, mereka dengan panik mencari keberadaan Sufang di domain insinerasi. Apa yang tidak diharapkan oleh kedua tuan yang telah bangkit itu adalah bahwa Sufang tidak berniat menghindari mereka sama sekali. Dia langsung kembali ke klan Zhu. Zhu Yan. Setelah kembali ke klan Zhu, Sufang memanggil Zhu Yan secara langsung. Yang sangat mengejutkan Sufang adalah Zhu Yan telah menembus alam bawaan, alam perolehan, dan alam fana setelah bertahun-tahun bekerja keras dalam mengembangkan garis keturunan seratus lubang. Dia telah mencapai tubuh fisik sempurna yang bahkan orang dahulu tidak dapat mencapainya. Itu sungguh tidak terduga. Ketika Sufang pertama kali mulai mengolah garis keturunan seratus lubang, dia telah membiarkan darah danqi menyerang tubuh fisiknya sebanyak 81 kali. Dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan karena rasa sakit yang harus dia tanggung. Zhu Yan adalah seorang kultifator surgawi abadi, dan tubuh fisiknya telah lama diperbaiki. Rasa sakit karena darah danqi yang merobek pakaiannya 10 kali lipat dari apa yang dialami Sufang. Dia tidak menyangka. Dia benar-benar tidak menyangka Zhu Yan akan benar-benar menanggungnya. Bahkan laupun penuh pujian, anak ini luar biasa. Jika dia diberi kesempatan, pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Sufang, kamu telah menemukan bibit yang bagus. Aku bisa melihat bayanganmu di Zhu Yan. Sebenarnya, jika kamu mengambil Zhu Yan sebagai muridmu dan menyelamatkan klan Zhu, kamu mungkin akan bertemu dengan keturunan Dewa Api Zurong di dunia segudang. Nyonya Zhu adalah kecantikan yang langka. Karena dia ingin menjadi selirmu, mengapa kamu harus berpura-pura serius? Ketika kultifasi membosankan, tidak masalah untuk menyelesaikan beberapa masalah fisiologis. Lalu, Lao menjadi sembrono lagi. Sufang mengabaikannya begitu saja. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Lao. Sufang menganggup pada Zhu Yan. Karena kamu telah bertahan dan mengembangkan tubuh fisik yang sempurna, secara alami aku akan memenuhi janjiku dan memberimu kesempatan. Tubuh fisik yang sempurna hanyalah permulaan. Itu adalah dasar dari kultifasi. Seberapa jauh Anda akan berkembang di masa depan bergantung pada usaha Anda sendiri. Tuan Fang bersedia menerima saya sebagai muridnya. Zhu Yan awalnya tertegun, lalu dia sangat gembira. Nyonya Zhu juga terkejut dan senang. Dia buru-buru berkata, Yaner, kenapa kamu tidak menyapa tuanmu? Zhu Yan menyapa guru. Saat itulah Zhu Yan bereaksi. Dia berlutut di tanah dan melakukan koutau tiga kali. Sufang berkata, Aku belum pernah menerima murid sebelumnya. Kali ini, aku akan membuat pengecualian dan menjadikanmu sebagai murid dalam nama. Apakah aku menerimamu sebagai murid resmi akan bergantung pada usahamu di masa depan? Bangun! Murid dalam nama. Ketika Zhu Yan mendengar bahwa Sufang hanya menganggapnya sebagai murid dalam nama, Mau tak mau dia merasa kecewa. Nyonya Zhu memahami pikiran putranya dan memarahi, Tuan Fang adalah ahli alam dao tingkat tinggi. Anda bisa menjadi muridnya. Nasib baik macam apa ini? Anda masih belum puas. Kamu benar-benar bodoh. Alam dao tingkat tinggi. Zhu Yan benar-benar tercengang. Bagi seorang kultifator muda tingkat rendah seperti dia, Ahli dao rilem tingkat tinggi seperti dao surgawi. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, Karena kamu adalah murid dalam namaku, Tidak perlu menyembunyikan apapun. Nama asli guru adalah Sufang, Dan saya berasal dari domain abadi di dunia besar. Sufang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya atau reputasinya yang termasyur di dunia besar. Jika Nyonya Zhu dan Zhu Yan mengetahui bahwa Sufang bukanlah ahli alam dao tingkat tinggi biasa, Namun memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa dan bahkan dewa, Dan hampir seorang diri menghancurkan sekte nomor satu di alam abadi, amanat surgawi. Sekte cakrawala cerah, ibu dan anak itu pasti sangat ketakutan. Ini adalah kemampuan ilahi atribut api tertinggi yang disebut, awan api ilusi. Ini tidak lebih lemah dari kemampuan ilahi atribut api klan Zumu. Ini berisi beberapa metode casting yang dapat dikombinasikan dengan api spiritual untuk dikembangkan. Sufang memadatkan surat wasiatnya menjadi selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Zhu Yan. Apakah ada kemampuan dewa atribut api di dunia besar yang lebih kuat daripada milik klan Su? Zhu Yan dengan hormat menerima slip giok itu, tetapi di dalam hati, dia tidak begitu mempercayainya. Meskipun klan Zhu telah menurun di dunia besar, nenek moyang mereka dikenal sebagai dewa api, pencetus kemampuan dewa atribut api. Zhu Yan tentu saja tidak mempercayai klaim Sufang bahwa kemampuan ilahi atribut apinya tidak lebih lemah dari klan Zhu. Namun, dia tidak berani meremehkan hadiah tuannya. Dia menggabungkannya dengan ilusori fire cloud. Wajah Zhu Yan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Langkah-langkah flamklut, pedang flamklut paseles, dan sayap flamklut. Dia bahkan bisa mengolah tubuh kedagingannya menjadi bentuk sejati. Tubuh kekaisaran flamklut. Kemampuan ilahi klan Zhu memang luar biasa, tetapi itu masih merupakan kemampuan ilahi kuno. Langit dan bumi telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan kondisi para kultifator sangat berbeda dari zaman kuno. Oleh karena itu, warisan klan Zhu tidak cocok untuk para pembudidaya modern. Ini juga mengapa keturunan klan Zhu di dunia besar secara bertahap menurun. 1756 Suara mendesing Su Fang mengeluarkan Suan Guang dari tangan kanannya. Dua artefak dao melayang di Suan Guang. Artefak dao adalah pedang spiritual sepanjang tiga kaki yang setipis sayap jangkrik. Warnanya hitam dan ditutupi bintang. Itu adalah pedang siang berbintang. Harta Dharma lainnya adalah labu spiritual flaming cloud. Melihat kedua artefak dao, Su Fang enggan berpisah dengannya. Kedua artefak dao ini telah bersama Su Fang sejak dia berada di dunia kecil. Su Fang memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Setelah datang ke dunia besar, Su Fang tidak ragu-ragu menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar. Dia menggunakan kuali penciptaan biduk surgawi untuk meningkatkan kualitas dua harta karun Dharma. Sekarang, kedua harta karun Dharma telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Namun, karena kekuatan Su Fang terus meningkat, dan dengan beberapa artefak dao yang kuat, dia jarang menggunakan flaming cloud spiritual god dan starry daylight sword. Alat dao harus digunakan dalam pertempuran dengan musuh, memberikan cahaya cemerlang yang layak diterimanya. Su Fang tidak tega membiarkan kedua alat dao itu tidak digunakan. Karena dia telah menerima Zhu Yan sebagai muridnya, Su Fang memberikan dua artefak dao sebagai hadiah ucapan selamat. Setelah berkomunikasi dengan roh artefak-artefak dao, Su Fang menghilangkan esensi darah yang telah menyatu dengan artefak dao. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan dua artefak dao kepada Zhu Yan. Kedua artefak dao ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku memberikannya kepadamu sekarang. Perlakukan dengan baik dan biarkan bersinar terang. Ya, terima kasih, Guru. Zhu Yan menerima dua artefak dao dengan penuh kegembiraan. Tuannya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak hanya mengajarinya keterampilan ilahi, tetapi dia juga memberinya dua artefak dao tingkat tertinggi. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan ayah dan anak pun mungkin tidak begitu murah hati, apalagi murid dalam nama. Nyonya Zhu, tidak lama lagi klan Ji yang akan membuat masalah bagi klan Su. Satu-satunya cara adalah dengan memigrasikan klan Su. Saya memiliki harta karun dharma spasial yang dapat menampung semua anggota klan Su. Apakah Anda bersedia memindahkannya ke dunia harta dharma saya? Su Fang lalu bertanya pada Nyonya Zhu. Bagaimana bisa Nyonya Zhu menolak? Setelah mendengar pengaturan Su Fang, dia hampir pingsan karena kegembiraan dan segera pergi mengumpulkan anggota klannya. Namun, saat mereka mengumpulkan anggota klan mereka, pemimpin klan Tang memimpin semua pejuang kuat klan Tang dan mengepung perkemahan klan Su. Ternyata meskipun klan Jiang berhasil mengalahkan Buddha Dong Ming dan Tuan Muda dari Sekte Awan Hijau Abadi, mereka menderita kerugian besar. Belum lagi kematian lebih dari separuh ahli klan, bahkan kayu murbei ilahi yang telah lama dipelihara oleh klan Jiang telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Klan Jiang mencari Fang Yue dan Nyonya Zhu kemana-mana, tetapi mereka tidak ditemukan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada klan Su. Klan Jiang segera mengaktifkan metode khusus dan mengirimkan perintah tegas ke klan Tang, meminta klan Tang untuk memusnahkan klan Su. Melihat semua ahli klan Tang telah keluar, seluruh klan Su panik. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Tinggalkan para wanita itu, sedangkan sisanya, berapapun usia mereka, bunuh mereka semua. Suara pembunuh datang dari para penggarap klan Tang. Itu adalah Tuan Muda Tang, Tang Chu. Fang Yue, telah menjadi sasaran buronan klan Jiang. Bahkan Tuan Muda Sue telah bersumpah untuk mencari di seluruh medan perang kuno para dewa dan iblis untuk menangkapnya hidup-hidup. Tentu saja, klan Tang tidak perlu takut. Tang Chu, yang dikirim ke tambang karena Su Fang, juga dibebaskan. Tang Chu sangat membenci Su Fang, jadi klan Zhu secara alami menjadi sasaran kemarahannya. Pada saat ini, niat membunuhnya sangat besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para penggarap klan Tang bergegas menuju klan Zhu seperti awan gelap, dengan Tang Chu di garis depan. Kamu berencana membunuh seluruh klan Zhu, hem. Su Fang melompat ke udara dan memandang Tang Chu dengan acuh-ta'acuh. Fang Yue, kamu tidak melarikan diri tetapi kembali ke klan Zhu. Saya dapat menekan anda dan memberikan kontribusi besar kepada klan Jiang. Dengan kepalamu, aku bisa terbang ke langit. Keberuntungan saya telah berubah dan saya mendapatkan keberuntungan yang begitu baik. Hahaha. Tang Chu terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa puas. Kemampuan pemurnian, Fang Yue, memang menantang surga, dan tidak ada seorangpun di domen api terbakar yang bisa menandinginya. Namun, kekuatannya hanya di Saint Immortal Realm. Di mata Tang Chu, siapakah dia jika bukan orang yang lemah? Terlebih lagi, orang lemah ini adalah target dari klan Jiang. Tang Chu merasa seolah-olah kue besar jatuh dari langit saat ini, dan seluruh tubuhnya melayang. Seekor katak di dasar sumur yang tidak mengetahui arti kematian. Su Fang tersenyum acuh-ta'acuh. Dia membentuk segel tangan dan melepaskan cakar emas besar. Seberapa menakutkan cakar naga tiran kuning yang mendalam yang dieksekusi dengan kekuatan Su Fang. Di depan serangan yang mengerikan ini, Tang Chu bahkan bukanlah orang yang lemah. Cakar itu merobek Tang Chu menjadi beberapa bagian dengan aura menakutkan yang dapat merobek langit. Kekuatan cakar naga tiran kuning yang mendalam tidak berkurang, dan membuka jalan berdarah di antara para penggarap klan Tang, membunuh ratusan penggarap di tempat. Para penggarap klan Tang tercengang oleh serangan mengejutkan ini, dan mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Klanteng tidak perlu ada di dunia besar mulai sekarang, suara acu-ta'acuh Su Fang seperti hukuman mati bagi seluruh klanteng. Desir, desir, desir. Su Fang melambaikan tangannya, dan ratusan rune diluncurkan dan diledakkan oleh pikirannya. Asap beracun dan api beracun yang mengandung racun mematikan bergulung seperti air pasang. Di bawah desakan aura dewa dunia Su Fang, semua penggarap klan Tang, termasuk pemimpin klan Tang dan pemimpin klan muda, langsung diselimuti. Mendesis. Banyak tubuh pembudidaya klan Tang terkorosi lapis demi lapis, dan jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Langit di atas klan Tang langsung berubah menjadi api penyucian. Anggota klan Zhu sangat ketakutan. Mereka gemetar dan memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat dewa kematian yang menakutkan. Baru pada saat itulah Nyonya Zhu dan Zhu Yan menyadari bahwa Su Fang tidak sebaik yang mereka kira. Seperti ahli lainnya, dia memiliki dao heart yang sangat kejam. Dia tegas dan tanpa ampun. Setelah memasukkan semua anggota klan Zhu ke dunia panjang sejati, Su Fang segera meninggalkan klan Zhu. Su Fang berada jauh dari klan Zhu. Di langit di atas wilayah api yang terbakar, dia secara acak menemukan tempat di mana energi langit dan bumi kacau. Dia menciptakan formasi untuk menstabilkan ruang waktu yang kacau dan kemudian memasuki dunia panjang sejati. Ulat Sutera Gagak Emas Su Fang pertama-tama mengeluarkan ulat sutera gagak emas, dan kemudian dengan hati-hati merenungkan teknik rahasia untuk membiarkan ulat sutera gagak emas. Klan Jiang membiarkan ulat sutera gagak emas, mematangkannya, dan akhirnya melepaskan energi yang murni. Itu tidak rumit. Untuk membiarkan ulat sutera gagak emas, seseorang harus menggunakan kivitalnya sendiri, darah esensi, dan benda spiritual yang murni untuk menyatu dengan ulat sutera gagak emas. Kemudian, ulat sutera gagak emas akan keluar dari kepompongnya dan melepaskan energi yang murni. Energi yang murni ini sangat berguna bagi para ahli alam dao dan bahkan para pesilat setengah dewa, baik itu para kultifator, iblis, goblin besar, atau para ahli kebangkitan. Ini sangat berguna ketika digunakan untuk menerobos belenggu budidaya. Namun, energi yang murni yang dibentuk oleh esensi kehidupan ulat sutera emas sangatlah ganas. Pembudidaya biasa tidak akan mampu menahannya. Karena teknik rahasia klanji yang telah menyatu dengan ulat sutera gagak emas sebelumnya, kultifator dapat mengendalikan dan memadukan energi yang murni ini. Jika tidak, energi yang murni yang menakutkan akan langsung membakar tubuh kultifator menjadi abu. Dengan tubuh fisik Sufang yang sempurna, fisik kaisar awan api, dan kekuatan yang murni, dia secara alami tidak takut dengan energi yang murni yang dilepaskan oleh ulat sutera gagak emas. Namun, untuk lebih menyatu dengan energi yang murni ulat sutera emas dan memastikan keberhasilan kelahiran yang Ming ke-54, Sufang mengikuti persyaratan teknik rahasia dan melakukannya dengan cermat. Sufang menempatkan ulat sutera gagak emas di gua ruang dan waktu, lalu mengeluarkan kuali penciptaan timba langit dan sejumlah besar benda spiritual yang mengandung energi yang... Dia menggunakan api sejati, darah esensi, dan api dari kuali penciptaan timba langit untuk menyeduh ulat sutera gagak emas. Menurut catatan teknik rahasia, dibutuhkan ribuan tahun untuk menumbuhkan ulat sutera gagak emas. Sufang memperkirakan bahwa di gua tempat tinggal ruang dan waktu, bersama dengan energi yang murni milik Sufang, kuali penciptaan timba langit, dan benda-benda spiritual, diperlukan waktu paling lama 200 tahun untuk menumbuhkan ulat sutera gagak emas sepenuhnya. 200 tahun hanyalah sekejap mata, Sufang masih memiliki banyak kesabaran. Berdengung, berdengung. Sebuah aura menyapu ruang dan waktu yang kacau tempat Sufang bersembunyi. Bukan Buddha Supreme Dongsue atau Tuan Muda dari Azure Cloud Celestial Sec. Orang ini bahkan lebih kuat dari Buddha Supreme Dongsue dan telah mencapai level pesilat setengah dewa. Siapa dia? Sufang terkejut. Untungnya, dia telah menguasai alam naga sejati dengan teknik penyusutan kehidupan. Kalau tidak, bahkan jika dia berada dalam ruang dan waktu yang kacau, dia akan ditangkap oleh orang ini. Aura orang ini agak mirip dengan Pangeran Suie. Dia seharusnya adalah guru demigod Pangeran Suie, Supremasi Darah Tiran. Tidak disangka akan ada ahli seperti itu di medan perang kuno dewa dan iblis. Memang ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tidak perlu terlibat konflik dengan orang ini untuk saat ini. Aku akan membiarkan Pangeran Suie hidup lebih lama lagi. Sufang menebak bahwa pemilik aura ini tidak diragukan lagi adalah Supremasi Tyran Blood. Dalam beberapa tahun ke depan, aura Supremasi Tyran Blood tidak pernah muncul lagi. Wilayah kobaran api insinerasi begitu besar dan penuh dengan kekuatan alam yang kacau balau. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak mungkin bisa mengawasi seluruh wilayah kobaran api insinerasi. Dia menyebabkan keributan besar di keluarga Jiang. Jika penguasa sungai darah datang ke medan perang kuno dewa dan iblis, dia mungkin akan diperhatikan. Aku akan meninggalkan wilayah Ingeneration Blaze terlebih dahulu dan bersembunyi di pesawat lain hingga ulat sutra gagak emas matang. Huh! Sufang terbang keluar dari ruang waktu yang kacau. Dia mengaktifkan kemampuannya yang sempurna dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan sekelilingnya. Berdengung! Teknik penyusutan kehidupan mendeteksi dua aura familiar. Tuan Muda dan Supremasi Dong Sui dari Azure Cloud Immortal Sekte. Aku tidak menyangka mereka masih berada di wilayah kobaran api insinerasi. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan ulat sutra gagak emas. Karena saya sudah bertemu mereka, sebaiknya saya singkirkan mereka. Mata Sufang yang dalam bersinar dengan kekejaman saat dia bersiap untuk membunuh Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sekte dan Supremasi Dong Sui. Dia dengan santai menemukan ngarai di hutan belantara. Garis miring-garis miring-garis miring tanda tanya. Sufang pertama kali melepaskan dewa, iblis, dan burung naga untuk bersembunyi di kedua sisi lembah. Selanjutnya, Sufang menghubur rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan di sekitar lembah. Kemudian, Sufang mengaktifkan benih segel di bukaan ilahi dan dantiannya, lalu duduk bersila di lembah. Kedua segel ini ditinggalkan oleh Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sekte. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Sufang tidak menghapusnya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia baru saja membelenggu mereka. Tanpa diduga, kedua benih anjing laut ini menjadi umpan untuk memikat Tuan Muda dan Supremasi Dong Sui dari Sekte Azure Cloud Immortal. Sekitar lima menit kemudian. Sua-sua. 1757. Fang Yue, kamu bersembunyi di sini. Saya tidak percaya bahwa seorang kultifator Saint Celestial, keberadaan seperti semut, berani menipu saya. Aku telah menangkapmu kali ini untuk memurnikan tubuhmu menjadi boneka dan menyiksa roh primordialmu dengan api mayat untuk selama-lamanya. Melihat Sufang, Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte mencibir dengan galak seolah-olah dia telah melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin dan kematian. Sufang memperlihatkan ekspresi panik, tampak seperti dia gemetar. Serahkan ulat sutra gagak emas. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte berteriak dengan dingin dan segera mengaktifkan benih deat ki yang menyegel Sufang. Tubuh Sufang dipenuhi dengan ki kematian. Dia terhuyung dan jatuh ke lembah. Semut sialan, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte mengertakan gigi dan terbang ke lembah. Menutup Sufang diam-diam mengatupkan kedua tangannya dan rune teknik penyusutan kehidupan yang tersembunyi di sekitar lembah hancur satu demi satu. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga meledak di luar lembah, secara diam-diam menyembunyikan aura lembah dan lingkungan sekitar ratusan mil lembah. Ternyata Sufang ingin membunuh dua ahli yang dihidupkan kembali itu sekaligus namun tidak ingin menimbulkan keributan. Oleh karena itu, dia menggunakan rune teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura sekitarnya. Buddha Dong Yeh mempunyai firasat buruk dan mendesak Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte, ambil ulat sutra gagak emas dan tinggalkan tempat ini. Nak, aku ingin menyelamatkan hidupmu karena bakatmu dalam menyempurnakan senjata. Aku tidak menyangka kamu begitu berani mencuri ulat sutra gagak emas milikku. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte tercengang ketika dia melihat mata Sufang yang dipenuhi dengan ejekan dan sikap dingin. Pada saat ini, lengan kanan Sufang tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat dan menjulur ke arah Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte. Itu melingkari pinggangnya dan menariknya ke samping. Deat Ki meledak dari Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sekte. Dia berubah menjadi awan kelabu yang terbuat dari Deat Ki saat dia mencoba membebaskan diri. Tanaman merambat yang dibentuk oleh kekuatan suci elemen kayu Sufang terkorosi oleh Ki kematian dan layu. Namun, itu masih kuat dan melepaskan kekuatan penahan. Tidak peduli seberapa kerasnya Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Awan kelabu bergulung dan memadat di wajah Tuan Muda. Dia menatap Sufang dengan tatapan mati. Kamu jelas bukan seorang Sein Celestial. Siapa kamu? Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau, sudah berapa tahun sejak kompetisi Daois. Anda bahkan tidak mengenali saya. Sufang mencibir. Kamu, 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 Sufang. Tuan Muda dari Sekte Langit Awan Hijau akhirnya mengenali Sufang. Matanya, yang awalnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, langsung dipenuhi dengan keterkejutan, diikuti oleh ketakutan yang tak tertandingi, dan akhirnya, penyesalan yang tak terbatas. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte bergegas mendekat dengan penuh semangat ketika dia merasakan aura benih yang tersegel di tubuh Sufang. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh, Fang Yue, dan mendapatkan ulat sutra gagak emas. Dia tidak menyangka. Yang disebut, Fang Yue, sebenarnya adalah Sufang yang membuat semua ahli yang dibangkitkan mengertakan gigi karena marah dan takut. Orang bisa membayangkan keterkejutan, ketakutan, dan penyesalan pada Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte. Apa yang membuat Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte semakin terkejut adalah meskipun dia kalah dari Sufang selama kompetisi murid Dao, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Saat ini, dia seperti ayam lemah di depan Sufang. Dia berada di bawah kekuasaan Sufang. Melihat Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte berada di bawah kendali Sufang, Buddha Dong Sue tidak khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli tiada taraf yang hampir menjadi seorang pesilat setengah dewa. Bahkan jika Fang Yue memiliki beberapa trik, itu tidak akan berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Buddha Dong Sue melepaskan cahaya Buddha Abu Abu yang dipenuhi ki kematian yang pekat dan menyelimuti lembah. Ketika dia mendengar suara Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte, mata cekum Buddha Dong Sue bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sufang, orang ini sebenarnya adalah Sufang. Seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi, Buddha Dong Sue mengatupkan kedua tangannya dan cahaya Buddha Abu Abu keluar dari tubuhnya. Saat ki kematian berputar di sekelilingnya, ia dengan cepat mengembun menjadi platform teratai di bawahnya. Ketika Buddha Dong Sue mendengar nama Sufang, dia buru-buru mengaktifkan kocokan Buddha teratai emas untuk menyelamatkan nyawanya. Buddha Dong Sue mengangkat kocokan Buddha teratai emas dan memutarnya di atas kepalanya. Aura yang bergetar akan meledak. Memekik. Di punggung bukit di sisi kiri lembah, ki iblis yang mengerikan tiba-tiba meledak. Cahaya pedang hitam tajam menebas ke arah Buddha Dong Sue dengan aura menakutkan yang bisa menembus langit. Budak Perang Dewa Iblis, Fang Yue memang Sufang. Buddha Dong Sue merasa bahwa dia, bersama dengan kehampaan dan bumi di sekitarnya, akan dipotong oleh pedang iblis. Aura kocokan Buddha teratai emas juga berada di ambang kehancuran di bawah aura pedang iblis. Melihat monster iblis abadi itu hendak membelah Buddha Dong Sue menjadi dua, dia tiba-tiba meninju dadanya dengan tangan kanannya dan meludahkan kuali hitam dari mulutnya. Pada saat ini, pedang iblis dari monster iblis abadi menebas dan menghancurkan kocokan Buddha teratai emas milik Buddha Dong Sue. Ledakan Aura suci keluar dari mulut kuali dan melilit pedang iblis itu. Ki iblis yang mengerikan dengan cepat dimurnikan, dan aura pedang iblis menghilang tanpa jejak. Bersenandung Dalam kibuda yang suci, pedang iblis tingkat dewa bergetar dan hendak tersedot ke dalam kuali. Roda pengusiran setan Itu adalah roda pengusiran setan. Di dalam gua waktu Sufang, Lao telah memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia segera mengenali asal-muasal kuali Buddha Dong Sue dan berseru kaget. Roda pengusiran setan Sufang juga kaget. Roda pengusiran setan adalah harta karun Daokuno, salah satu harta karun Buddha yang paling penting. Itu adalah harta karun tertinggi yang digunakan para ahli Buddha untuk menekan para ahli iblis. Ia memiliki kemampuan unik untuk memurnikan energi iblis menjadi kibuda. Dulu, semua penggarap iblis takut akan hal itu. Roda pengusir setan sama kuatnya dengan gerbang siansa. Hanya artefak ilahi tertinggi yang bisa melampaui mereka. Roda pengusiran setan tampak seperti kuali dengan penutup. Buddha Dong Sue sedang mengendalikan badan kuali, dan tutupnya saat ini berada di tangan Biksu Sangde. Biksu itu bermimpi menemukan tubuh roda pengusiran setan. Dia telah meminta Sufang berkali-kali untuk menemukan tubuh kuali dalam perjalanan ke medan perang iblis abadi purba ini. Siapa sangka benda itu akan muncul di tangan Buddha Dong Sue? Dia juga belum pernah menggunakannya selama perang besar iblis keabadian. Jelas sekali, Buddha Dong Sue telah memperoleh tubuh roda pengusir setan setan setelah para ahli yang dibangkitkan kembali ke medan pertempuran setan abadi purba. Aura yang dikeluarkan oleh roda pengusiran setan hendak menyedot pedang iblis ke dalam kuali dan memurnikannya. Namun, pedang iblis adalah artefak iblis tingkat dewa. Meskipun roda pengusir setan memiliki kemampuan luar biasa untuk menahannya, namun ia tidak dapat menekan pedang iblis tersebut. Dua harta karun tertinggi berada dalam kebuntuan. Saat Su Fang sedang memperhatikan langit, Tuan Muda dari Sekte Surgawi Awan Hijau berubah menjadi awan gelap. Suara guntur yang suram tiba-tiba terdengar, menghancurkan tanaman merambat yang dibentuk oleh kekuatan hidup Su Fang. Suara mendesing. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek melepaskan diri dari belenggunya dan melayang ke langit sebagai awan gelap. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Su Fang mencibir. Membelanjakan. Mata Su Fang tiba-tiba terbakar api dan cahaya merah keluar dari pupilnya. Mata terbakar surga. Api jatuh ke wajah Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek dan meledak, berubah menjadi nyala api mengejutkan yang membakar dengan ganas. Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Azure berteriak dengan sedih di bawah pembakaran Sekte Abadi Awan api ilusi. Awan gelap terbakar lapis demi lapis dan akhirnya menghilang saat jeritan berhenti. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek telah jatuh. Melihat hal ini, Buddha Dongsue segera mengaktifkan roda pengusiran setan. Cahaya suci Buddha meledak dan menyapu pedang iblis itu. Dia kemudian menyingkirkan roda pengusir setan dan hendak melarikan diri. Saat itu. Di sisi lain punggung gunung, cahaya menyelaukan muncul seperti matahari terbit. Aura ilahi matahari langsung menutupi lembah. Di bawah aura ilahi ini, Buddha Dongsue merasakan kengerian hari kiamat. Ki kematian di tubuhnya dan kemampuan mengendalikan kekuatan jahat antara langit dan bumi juga ditekan. Membelanjakan. Long Miao, yang disergap oleh Su Fang, menembakkan Divine Sun Arrow dari matanya. Ledakan. Buddha Dongsue mulai bertarung sekuat tenaga. Hembusan ki kematian keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan ki kematian. Mereka berkerumun dan membentuk lingkaran kematian di sekelilingnya. Siapa? Siapa? Chi! Panah matahari ilahi menembus bayang-bayang ki kematian dan menghantam dada Buddha Dongsue tanpa perlawanan apapun. Dengan ledakan, tubuh Buddha Dongsue terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu dalam nyala api yang mengandung energi yang murni yang mengejutkan. Kepala botak Kaverendimen Buddha terlepas dari tubuhnya dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat ini, sebuah lengan yang berkedip-kedip dengan kilat emas terulur dengan cepat. Itu seperti tangan dewa, yang menjangkau ke dalam kehampaan. Ternyata Su Fang telah menggunakan transformasi tubuh berlian raksasa, sebuah kekuatan suci yang tak tertandingi. Meridian yang milik Su Fang telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Setelah mengaktifkan tubuh fisiknya, bagian manapun dari tubuhnya dapat diperbesar. Lengannya bisa langsung memanjang ratusan kaki. Pada saat ini, Su Fang hendak mencapai transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 9. Transformasi tubuh berlian raksasanya bahkan lebih kuat. Jika dia mengaktifkan tinjunya, tinju itu bisa membesar hingga seukuran bukit dan menghancurkan pegunungan dengan satu pukulan. Ketika lengan yang menjangkau ke dalam kehampaan ditarik, kepala Buddha Dong Sui dibelenggu di telapak tangan sepanjang 10 kaki. Dari Su Fang, jika kamu berani membunuhku, dewa jahat tidak akan membiarkanmu pergi, Buddha Dong Sui masih mengancam Su Fang bahkan pada saat ini. Su Fang mencibir dengan jijik. Telapak tangannya meledak dengan kekuatan dunia Yin dan Yang, menyegel kepala Buddha Dong Sui dan memasukkannya ke dalam peti mati penguburan langit. Peningkatan ahli yang dibangkitkan tidak hanya membutuhkan melahapki kehidupan atau mengorbankan hidup kepada dewa jahat. Mereka juga bisa melahapki kematian untuk meningkatkan kemampuannya. Kekuatan Buddha Dong Sui saat ini kira-kira setara dengan kekuatan dewa mayat hidup, jadi Su Fang tentu saja tidak akan membiarkannya sia-sia. Su Fang meraih roda iblis pengusiran setan dan sangat gembira. Dengan roda iblis pengusir setan yang lengkap, biksu tersebut dapat mengolah dan meningkat dengan cepat dengan menyempurnakan ki iblis menjadi ki Buddha. Mulai sekarang, Su Fang akan memiliki metode ampuh lain untuk menghadapi iblis. Ayo pergi. 1758. Setengah bulan setelah Su Fang meninggalkan lembah. Tiba-tiba, ruang di atas lembah tampak berlumuran darah dan berubah menjadi merah darah. Kemudian, ruang berwarna merah darah menyusut dan mengembun menjadi dua sosok. Salah satunya adalah seorang kultifator muda berkulit putih, Pangeran Sui. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Dia kekar dan kuat, dengan aura ketiadaan dan dominasi tertinggi, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Dia adalah salah satu penguasa dari medan perang kuno dewa dan iblis. Dia adalah seorang pesilat setengah dewa dan guru Pangeran Sui, supremasi darah tiran. Mata dalam supremasi Tyron Blut bersinar dengan cahaya merah darah. Dia mengamati lembah dan sekitarnya dengan ekspresi serius. Setelah membentuk segel, supremasi Tyron Blut melepaskan semburan aura dan kekuatan ilahi dunia mencapai jarak seratus mil. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Bintang-bintang melayang keluar dari tanah dan angkasa dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah gambar. Cahaya dan bayangan muncul pada gambar. Itu adalah adegan Su Fang membunuh Tuan Muda dari Sekte Awan Azure dan Setan Gua Supremasi di lembah setengah bulan yang lalu. Fang Yue. Wajah putra Mahkota Sui menjadi pucat pasi. Tuan Muda dari Azure Cloud Sekte dan Supremasi Kev Demon. Yang satu sebanding dengan ahli dao rilem tingkat tinggi, sementara yang lain hampir menjadi pesilat setengah dewa. Fang Yue benar-benar membunuh dua pembangkit tenaga listrik yang dihidupkan kembali ini seperti menyembeli ayam. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pangeran Sui berkeringat dingin ketika dia memikirkan bagaimana dia mencoba memaksa Fang Yue untuk membunuh ulat sutra gagak emas di Klan Jiang. Pangeran Sui harus berterima kasih kepada tetua hukuman pertama Klan Jiang. Jika dia tidak menyergapnya, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya bahkan dengan jimat supremasi Tyran Blood. Yang mulia Tyran Blood berkata, kemampuan ilahi api yang menakjubkan, budak pertempuran dewa iblis, dan monster yang terlihat seperti naga tetapi bukan naga, atau burung phoenix tetapi bukan burung phoenix. Kultifator bernama Fang Yue ini seharusnya orang yang dikejar asura dari segudang dunia. Dewa dari segudang dunia. Pangeran Sui jelas tidak tahu tentang penguasa sungai darah. Dia kemudian bertanya, siapakah Fang Yue ini? Seberapa kuat dia sehingga bahkan para dewa dunia besar pun mengejarnya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di alam abadi, tapi orang ini bukanlah karakter yang sederhana. Dia tidak hanya hampir menghancurkan kekuatan nomor satu di dunia dawa abadi, Sekte Brightiffen Amanat Surgawi, dia juga memiliki seorang ahli dari dunia dewa bersama dia yang membunuh dua dewa. Sebenarnya ada seseorang yang begitu kuat di dunia yang hebat ini. Ingat nama orang ini. Jangan memprovokasi dia di masa depan. Namanya Su Fang. Su Fang. Pangeran Sui merasa seperti disambar petir. Dia tercengang dan tidak percaya. Fang Yue. Su Fang. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Pangeran Sui hampir yakin bahwa Su Fang ini adalah Su Fang dari Sekte Penyegel Abadi di dunia kecil. Tapi bagaimana Pangeran Sui bisa mempercayainya? Selain bakatnya sendiri, kekuatannya saat ini adalah berkat pengasuhan hati-hati dari Yang Mulia Darah Tyron. Menurut pendapat Pangeran Sui, mampu tumbuh hingga tingkat seperti itu dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap seluruh dunia besar. Dia bisa disebut sebagai seorang jenius tiada taraf yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun dibandingkan dengan Su Fang, Pangeran Sui bukanlah apa-apa. Di depan Su Fang, dia bahkan tidak sebesar semut. Dalam sekejap, hati Pangeran Sui melonjak karena sangat terkejut dan tidak percaya, kemudian berubah menjadi rasa iri, takut, bahkan putus asa. Di klan Jiang, Su Fang pasti mengenali Pangeran Sui. Mengingat permusuhan mereka di Sekte Penyegel Abadi, bagaimana Su Fang bisa membiarkannya pergi? Jika Su Fang ingin membunuhnya, bahkan Yang Mulia Darah Tyron tidak akan bisa menghentikannya. Melihat ekspresi Pangeran Sui, Yang Mulia Darah Tyron bertanya dengan heran, Apa? Apakah kamu kenal Su Fang ini? Pangeran Sui menceritakan pengalaman Su Fang di dunia kecil kepada Yang Mulia Darah Tyron, tapi dia menyembunyikan permusuhannya dengan Su Fang. Yang Mulia Darah Tyron juga terkejut. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia benar-benar menjadi ahli puncak di dunia hebat. Bakat dan keberuntungan kultivasi anak Su Fang ini sungguh menantang surga. Tak seorang pun di dunia besar ini yang bisa menandinginya. Tuan, di mana dewa itu sekarang? Mengapa kamu tidak memberitahunya tentang keberadaan Su Fang? Mata Pangeran Sui yang dalam memancarkan kekejaman. Dia harus melihat tinggi badan Su Fang saat ini, dan permusuhan antara keduanya tidak dapat diselesaikan. Satu-satunya cara adalah menggunakan dewa itu untuk menyingkirkan Su Fang. Pakar Asura itu disebut Penguasa Sungai Darah. Dia datang ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno belum lama ini dan mengirim pesan kepada penguasa manusia di sana, meminta mereka membantu menemukan Su Fang. Namun, Su Fang tidak bisa terprovokasi. Tidak perlu menyinggung perasaan Su Fang hanya untuk mengjilat ahli Asura. Su Fang memiliki keberuntungan yang luar biasa, dan bahkan dewa pun mungkin tidak dapat membunuhnya. Tidak peduli seberapa besar permusuhan Anda dengannya, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam di masa depan. Siapakah yang mulia darah yang sombong? Dia segera mengetahui niat Putra Mahkota Sue dan berteriak dengan tegas, menyebabkan Putra Mahkota Sue gemetar. Sekarang kamu tahu apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Anda dan Su Fang berasal dari sekte yang sama, dan bakat Anda sudah luar biasa. Namun, dibandingkan dia, kamu masih terlalu jauh. Saat kami kembali, Guru akan membuka tanah suci untuk Anda dan membantu Anda menerobos ke alam Dao. Ini juga akan mencegah konflik apapun antara Anda dan Su Fang. Terima kasih banyak, Guru. Pangeran Sue sangat terkejut dengan kata-kata yang mulia darah tiran. Suara mendesing. Su Fang melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul di langit di atas pesawat tertentu. Meskipun tempat ini masih berada dalam wilayah pengaruh yang mulia darah tiran, tempat ini sangat jauh dari domain blaze. Pesawat ini adalah gurun tak berbatas yang membentang sejauh mata memandang. Tempat itu sunyi dan sangat panas. Seluruh gurun mengalir seperti air dan tampak seperti lautan kuning yang luas. Begitu seorang kultifator menginjakan kaki di gurun, mereka akan ditelan tanpa jejak. Ini seharusnya menjadi dataran pasir hisap. Ketika Su Fang berada di domain blaze, dia telah membeli peta medan perang iblis abadi kuno dan menentukan nama pesawat ini dari peta. Dikatakan bahwa dataran pasir hisap pada awalnya merupakan hamparan material yang sangat luas. Selama perang besar iblis abadi kuno, tempat itu dihancurkan oleh sosok perkasa kuno dan diubah menjadi dataran pasir hisap. Lambat laun, menjadi seperti sekarang ini. Su Fang menatap matahari ilahi yang tampaknya berada tepat di depannya dan membuat keputusan. Aku akan menunggu di sini hingga ulat sutera gagak emas menjadi dewasa dan kemudian menerobos ke Yang Meridian. Ketika Yang Meridian ke-54 berhasil lahir, dia akan dapat berkultifasi ganda dengan Su Wan Zen dan mengaktifkan kekuatan cermin ilahi. Kemudian, dia akan keluar dan mencari cara untuk memancing penguasa sungai darah dan membunuhnya. Adapun pangeran Su Wei, Su Fang tidak terlalu peduli padanya. Dia bisa dengan mudah membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Suara mendesing. Su Fang terbang di udara dan mendarat di dataran pasir hisap. Dataran pasir hisap di bawahnya melonjak dan melepaskan kekuatan melahap yang menakjubkan. Itu seperti monster yang ingin menelannya utuh. Su Fang memasuki alam naga sejati dan mengubahnya menjadi setitik debu. Ia jatuh ke dataran pasir hisap dan melayang bersama dataran pasir hisap. Setelah memasuki tempat budidaya alam naga sejati, pikiran Su Fang bergerak. Beku yang agung, kemarilah. Biksu Agung Sangde telah memperoleh metode penanaman Buddha dan kemampuan ilahi dari sage kebenaran, serta banyak kibuda. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah mencapai tujuh jalan alam abadi suci. Namun, dia tidak dianggap ahli di antara bawahan Su Fang. Beku yang agung, lihat ini. Su Fang mengeluarkan bagian kuali dari roda penakluk iblis. Itu, itu roda penakluk iblis. Ah, itu roda penakluk iblis. Biksu Agung itu melompat dan berteriak. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu menemukan kuali roda penakluk iblis. Sekarang, aku telah memenuhi janjiku. Di sini, Su Fang memberi Biksu Agung itu bagian kuali dari roda penakluk iblis. Hal ini bisa dianggap telah memenuhi salah satu keinginannya. Terima kasih, Guru. Beku Agung ini akan rela mengorbankan nyawaku demi Guru di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani Guru hingga kematianku. Beku Agung itu begitu bersemangat sehingga dia berbicara dengan tidak jelas. Tidak apa-apa jika aku membiarkanmu minum dan makan daging. Mengorbankan hidupmu. Saya khawatir tidak mungkin. Enyahlah. Gabungkan dengan roda penakluk iblis dengan benar dan berusahalah untuk menjadi Buddha tertinggi sesegera mungkin. Su Fang mengomel sambil tersenyum. Buddha tertinggi. He he, Biksu Agung juga bisa menjadi Buddha tertinggi. Biksu Agung itu menyeringai dan meninggalkan tempat latihan dengan wajah merah. Selanjutnya, Su Fang memfokuskan seluruh energinya untuk memelihara ulat sutra gagak emas. Pada saat yang sama, ia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan metode budidaya lainnya. Dia menetap di kuali ruang dan waktu. Sekitar 300 tahun berlalu. Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu di kuali ruang dan waktu. Ini adalah pertama kalinya Su Fang berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Pada hari ini, suara mendesing. Dunia naga sejati membubung ke langit dari pasir hisap. Kemudian, Su Fang terbang keluar dari dunia naga sejati. Setelah sekian lama berkultivasi, aura Su Fang menjadi lebih halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak alam dao. Selama 3.000 tahun di dalam kuali ruang dan waktu, dia telah menelan pil dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan budidayanya akhirnya mencapai puncak dunia besar. Kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Namun, yang paling membuat Su Fang bersemangat bukanlah peningkatan kultivasinya. Setelah 3.000 tahun mengasuh dan mengasuh, ulat sutra gagak emas akan segera menjadi dewasa. Su Fang mengeluarkan ulat sutra gagak emas. Ulat sutra gagak emas yang akan menjadi dewasa berbeda dari sebelumnya. Cahaya keemasan di sekitarnya telah menghilang, hanya menyisakan kepompong emas sepanjang tiga kaki. Kekuatan hidup yang menakjubkan dan aura yang murni muncul di dalam kepompong. Kehidupan ulat sutra gagak emas sangatlah singkat. Saat ia melepaskan diri dari kepompong, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memuntahkan sutra. Ini bukan sutra biasa, tapi energi yang murni. Kemudian, ulat sutra gagak emas akan mati. Kehidupan ulat sutra gagak emas adalah momen yang cemerlang. Bisa dikatakan tragis. Nine through nine yang. Ulat sutra gagak emas melayang di udara. Tiga hari kemudian. Merasa. Suara seperti desahan keluar dari kepompong, langsung menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, kepompong emas itu bergetar. Kekuatan isap yang agung keluar dari kepompong. Matahari ilahi di langit tampak tiba-tiba menjadi gelap. 1759. Tidak bagus. Sufang tidak menyangka bahwa kematangan ulat sutra gagak emas akan menyebabkan fenomena seperti itu ketika ia menelan sinar matahari. Keributan sebesar itu dapat dilihat dengan jelas dari bidang material tempat dataran pasir hisap berada. Pasir hisap di dataran pasir hisap mengandung banyak biji tipe tanah. Banyak pembudidaya yang mengambil risiko memasuki dataran pasir hisap untuk mencari harta karun. Jika ledakan ulat sutra gagak emas dilihat oleh para pembudidaya, pasti akan menarik perhatian dan membawa masalah yang tidak perlu. Saat ini, Sufang tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa menunggu ulat sutra gagak emas matang sepenuhnya. Desis-desis-desis. Untayan cahaya dari ilusi matahari di langit mendarat di kepompong dan diserap oleh ulat sutra gagak emas. Sekitar satu jam kemudian, ilusi matahari di langit muncul dan diserap seluruhnya oleh ulat sutra gagak emas. Kepompong itu terus mengembang, seolah bersiap menghadapi ledakan. Ulat sutra gagak emas akan memuntahkan energi yang murni. Sufang menghilangkan kekhawatirannya dan menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyegel kepompong tersebut. Kemudian, dia memasuki kehampaan dan meninggalkan bidang material tempat dataran pasir hisap berada. Fenomena ulat sutra gagak emas yang matang dan menyerap sinar matahari menarik perhatian banyak orang. Matahari dewa lainnya telah muncul. Mungkinkah dunia akan berubah lagi? Tidak ada aura jahat yang turun. Sebaliknya, yang ada adalah energi yang murni. Ini bukanlah perubahan di dunia, tapi kelahiran harta karun. Hanya kelahiran harta karun yang akan menyebabkan fenomena seperti itu. Banyak kultifator yang sedang mencari harta karun di dataran pasir hisap melihat ilusi matahari di langit. Setelah beberapa saat terkejut dan berspekulasi, mata mereka berbinar dan mereka dengan terburu-buru bergegas menuju tempat di mana ilusi matahari muncul. Meski ilusi matahari dengan cepat menghilang, masih sulit memadamkan hasrat banyak penggarap terhadap harta karun. Mereka dengan gila-gilaan mencari pasir hisap. Terlebih lagi, berita tentang lahirnya harta karun yang tak tertandingi dengan cepat menyebar dari dataran pasir hisap ke alam material lainnya. Semakin menyebar, semakin aneh jadinya. Pada akhirnya, dikatakan bahwa ada warisan kuno yang ditinggalkan oleh yang maha kuasa kuno di dunia yang besar. Pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Kuiksan Plains. Dalam sekejap, dataran pasir hisap menjadi tanah suci perburuan harta karun. Dataran Darah Tirani Salah satu penguasa medan perang iblis abadi, yang mulia Darah Tirani, tinggal di reruntuhan kuno jauh di dataran Darah Tirani. Huh! Pangeran Sue melewati lapisan formasi dan terbang keluar dari ruang waktu yang tersegel jauh di bawah reruntuhan. Setelah lebih dari 300 tahun, aura Pangeran Sue menjadi ilusi. Saat dia melihat sekeliling, aura yang mendominasi tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Pangeran Sue tidak lagi berada di alam abadi suci, dan dia berada di tahap awal alam dao. Di medan pertempuran kuno dewa dan iblis, para penggarap dao rilem adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Selain itu, Pangeran Sue adalah yang mulia abadi alam dao tahap awal, dan bukan sembarang yang mulia abadi alam dao tahap awal. Dia hanya berkultifasi dalam waktu singkat, jadi wajar jika dia bersemangat dan sombong. Ria, Pangeran Sue berkata dengan mengesankan. Seorang lelaki tua yang telah mencapai alam dao terbang dan menyapu Pangeran Sue dengan cahaya ilahi. Kemudian, dia berkata dengan hormat, selamat telah mencapai alam dao, sao zun. Pangeran Sue mengungkapkan ekspresi bangga, peristiwa besar apa yang terjadi saat aku mengasingkan diri? Yang paling dia khawatirkan tentu saja adalah sufang. Karena itu, dia telah mengirim seseorang untuk menanyakan hal itu segera setelah dia keluar dari pengasingan. Orang tua itu beralih ke transmisi suara. Sao zun, tidak lama setelah kamu memasuki pengasingan untuk mencapai alam dao, pembangkit tenaga listrik asura dari seluruh alam semesta datang ke dataran darah tirani dan telah tinggal di sini sejak saat itu. Pangeran Sue sangat terkejut. Dewa benar-benar datang ke dataran darah tirani. Orang tua itu melanjutkan, peristiwa besar lainnya terjadi baru-baru ini. Harta karun langka telah muncul di dataran pasir hisap, disertai dengan kemunculan fenomena matahari ilusi. Banyak pembangkit tenaga listrik bergegas ke dataran pasir hisap. Secara kebetulan, sao zun keluar dari pengasingan saat ini. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Dengan pemeliharaan Anda, Anda mungkin bisa kembali dengan harta langka. Harta karun langka telah muncul. Harta karun langka apa yang tampaknya menyebabkan fenomena ilusi matahari? Mata Pangeran Sue berbinar. Orang tua itu memberi tahu Pangeran Sue tentang fenomena yang dilihat oleh para penggarap di dataran pasir hisap hari itu. Ulat Sutera Gagak Emas Putra Mahkota Sue menghirup udara dingin, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Untuk Ulat Sutera Gagak Emas, Pangeran Sue secara khusus pergi ke Klanjiang. Secara alami, dia memiliki pemahaman mendalam tentang Ulat Sutera Gagak Emas. Fenomena yang digambarkan lelaki tua itu bukanlah lahirnya harta karun langka. Itu jelas merupakan fenomena Ulat Sutera Gagak Emas yang menjadi dewasa dan menyerap cahaya matahari ilahi ketika menetas. Selain Sufang, Pangeran Sue benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa mematangkan Ulat Sutera Gagak Emas di dataran pasir hisap. Setelah berpikir sebentar, mata Pangeran Sue dipenuhi dengan kekejaman. Kemudian, dia bertanya kepada lelaki tua itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, di mana pembangkit tenaga listrik asura dari seluruh alam semesta tinggal. Jika dia tidak menyingkirkan Sufang, orang yang akan mati adalah dia, Pangeran Sue. Satu-satunya cara adalah meminjam tangan dewa untuk membunuh Sufang dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Adapun peringatan yang diberikan yang mulia Tyron Blood kepadanya, dia benar-benar melupakannya. Sufang, karena kamu telah mematangkan Ulat Sutera Gagak Emas, kamu pasti berada di pesawat dekat dataran pasir hisap. Akan mudah bagi para dewa asura untuk menemukanmu. Saya tidak percaya bahkan pembangkit tenaga listrik asura dari seluruh alam semesta tidak dapat menekan Anda. Setelah mendapatkan lokasi pembangkit tenaga listrik asura, bibir Pangeran Sue membentuk senyuman, memperlihatkan ekspresi sombong dan kejam. Seperti yang diharapkan Pangeran Sue, Sufang tidak pergi jauh setelah meninggalkan Kuik Sun Plains. Itu karena Ulat Sutera Gagak Emas telah matang. Jika disegel terlalu lama, akan menyebabkan hilangnya energi yang murni. Jadi, Sufang tidak punya waktu untuk disiasiakan. Suara mendesing. Sufang muncul di jurang bintang. Tempat ini disebut jurang 10.000 setan. Berbeda dengan jurang bintang terpencil lainnya di dunia besar, jurang 10.000 iblis tidak dibentuk oleh kekuatan alam. Sebaliknya, itu adalah ruang kacau yang terbentuk selama perang besar dewa dan iblis. Jadi, jurang itu tidak semuanya berupa reruntuhan. Ada juga banyak benua kuno yang rusak. Di bagian terdalam jurang, terdapat benua yang rusak. Karena ada keturunan ras iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sana, tidak ada kekurangan dari para orang suci iblis puncak. Bahkan ada Big Goblin yang tiada taranya dengan satu kaki di alam dewa iblis. Ada juga binatang purba dan binatang buas. Meskipun 10.000 di menabis berada dalam lingkup pengaruh yang mulia Tyron Blood, itu tidak berada di bawah kendali yang mulia Tyron Blood. Itu milik ras iblis. Sebelum pergolakan besar, umat manusia sering bentrok dengan Big Goblin dari 10.000 di menabis. Setelah pergolakan besar, pembangkit tenaga listrik kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan Goblin besar dibangkitkan. Struktur kekuatan dewa dan iblis dalam perang besar dewa dan iblis mulai membentuk aliansi. Baru pada saat itulah konflik antara kekuatan yang mulia Tyron Blood dan 10.000 di menabis berangsur-angsur meredah. 10.000 jurang iblis. Itu agak merepotkan. Su Fang mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk menemukan bidang material acak dan menggunakan energi yang murni dari ulat sutra gagak emas untuk menerobos meridian yang dia tidak menyangka akan datang ke wilayah ras iblis. Waktu sangat penting. Aku hanya akan tinggal di jurang 10.000 iblis untuk menerobos meridian yang jika Goblin besar datang untuk menggangguku. Aku akan menekan mereka semua. Aura dominan Su Fang terlihat jelas. Selanjutnya, Su Fang melepaskan kaisar iblis bulu hijau ke dalam perutnya. Kemudian, kaisar iblis bulu hijau menggunakan kemampuan bawaannya untuk melakukan perjalanan di jurang maut. Butuh waktu tiga hari baginya untuk mencapai bagian terdalam dari 10.000 di menabis, bidang material. Bidang material yang ditempati oleh ras iblis tidaklah kecil. Itu setara dengan alam abadi hukum surgawi. Di alam material tak berujung, ada gunung dan hutan di mana-mana. Kiro alami langit dan bumi berlimpah secara tidak normal. Di beberapa gunung dan hutan, ki iblis melonjak ke langit. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai level dimensain, yang membuat Su Fang sangat terkejut. Tempat ini seperti alam iblis yang menyusut. Suara mendesing. Kaisar iblis bulu hijau mengepakkan sayapnya yang besar, menyebabkan ruang berfluktuasi dengan hebat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melakukan perjalanan 100.000 mil dalam sekejap. Sepanjang jalan, dia juga membuat khawatir banyak big goblin yang kuat. Karena kaisar iblis bulu hijau melewati wilayah beberapa goblin besar bersayap di udara, sekelompok goblin besar bersayap menukik ke arah kaisar iblis bulu hijau dengan ki iblis yang mengerikan. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika ada yang berani menggangguku, aku akan melahapnya. Kaisar iblis bulu hijau berhenti di punggung gunung dan mengeluarkan aura kaisar iblis tingkat puncak, serta aura klanrok. Grid Demon bersayap yang terbang di udara segera gemetar dan berbalik ketakutan. Ada beruang hitam kaisar iblis tingkat puncak yang bercokol di pegunungan. Ia merasakan aura menakutkan kaisar iblis bulu hijau dan buru-buru meninggalkan pegunungan. Su Fang datang ke sarang beruang hitam Big Goblin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menciptakan hembusan angin, menyapu semua ki iblis dan bau busuk di ruang kerja. Kemudian, Su Fang menempatkan rune teknik penyusutan nasib di luar ruang kerja. Setelah dia mengaktifkannya dengan segel, rune itu meledak dengan kekuatan takdir, membutakan sekeliling. Su Fang masih merasa tidak nyaman. Dia menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk menciptakan formasi kuat untuk menutup pintu masuk ruang kerja. Kemudian, dia melepaskan monster iblis abadi, raja mayat hidup, Gui-Gui, burung naga, dan ahli kuat lainnya yang dapat mengancam para demigod. Saat Su Fang sedang memelihara ulat sutra gagak emas di dataran pasir hisap, Gui-Gui telah terbangun. Dia telah sepenuhnya melahap sembilan binatang iblis yang dimiliki oleh Mingyan. Sekarang, tubuhnya penuh dengan racun yang bisa membunuh ahli demigod. Kemampuan melahapnya juga sangat mengejutkan. Setelah menyelesaikan pengaturannya, Su Fang duduk di kedalaman sarang dan mengeluarkan ulat sutra gagak emas. Kelahiran yang meridian yang kelima puluh dan transformasi ke enam. Ayo kita lakukan dalam satu gerakan. Su Fang menenangkan diri sejenak dan menenangkan hatinya. Kemudian, dia dengan tegas mengirimkan ulat sutra gagak emas ke dalam roda yin yang dao yang dibentuk oleh 53 meridian yang dia melepaskan segel pada ulat sutra gagak emas. Retak-retak-retak. Ulat sutra gagak emas bergetar dan kemudian tiba-tiba menyusut. Kepompong itu hancur lapis demi lapis dan kekuatan hidup yang agung meledak. Seekor ulat sutra emas sepanjang satu kaki muncul. Membelanjakan. Cahaya merah tua setebal rambut keluar dari mulut ulat sutra emas. Isinya aura yang murni yang agung dan sakral. Saat memelihara ulat sutra gagak emas, Su Fang menggunakan esensi darahnya sendiri dan yang ki untuk menyatu dengan ulat sutra gagak emas. Oleh karena itu, aura yang murni dan kekuatan hidup yang diledakkan oleh ulat sutra gagak emas tidak menolak Su Fang sama sekali. Sebaliknya, itu seperti bagian dari Su Fang. Kekuatan hidup dengan cepat menyatu dengan tubuhnya dan aura yang murni menyatu dengan meridian yang tiba-tiba sebuah gerakan aneh meledak di roda Yin Yang Dao. Pergerakan tersebut berasal dari meridian tempat 54 meridian yang berada. Pada saat ini, meridian ini dipenuhi dengan yang ki dan kekuatan yang mengejutkan sedang terjadi. Meridian yang kelima puluh, aku telah menunggu begitu lama hingga bunganya akan layu. Kamu akhirnya akan menjadi dewasa. Aku akan melangkah ke transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 1760 saat Su Fang akan berhasil membentuk yang feinnya yang kelima puluh empat. Dataran pasir hisap Kemunculan fenomena matahari ilusi dan kemunculan harta karun langka menarik banyak penggarap untuk mencari harta karun tersebut. Bahkan beberapa vaksi iblis memasuki dataran pasir hisap untuk bergabung dalam regu pencari. Pada hari ini, aura pembantaian yang tak terbatas tiba-tiba turun ke dataran pasir hisap yang terik dan sunyi, menutupi seluruh tempat. Terlepas dari apakah itu para penggarap, iblis, atau goblin besar dan monster roh yang tinggal di dataran pasir hisap, mereka semua gemetar ketakutan di bawah aura tertinggi. Bahkan pasir hisap yang terus mengalir berhenti dalam sekejap, seolah tunduk pada aura menakutkan ini. Dua sosok muncul di udara, muncul di tempat fenomena ilusi matahari muncul ketika ulat sutra gagak emas menyerap sinar matahari. Salah satu tokohnya adalah penguasa sungai darah, yang mengejar Su Fang sampai ke sini dari wilayah abadi. Mengikuti penguasa sungai darah adalah pangeran Sui. Mata merah darah penguasa sungai darah bersinar dengan cahaya ilahi, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu antara langit dan bumi. Segera, mata penguasa sungai darah menyipit saat dia melihat sekilas aura lemah Su Fang. Keberadaan rendahan, tidak peduli betapa liciknya kamu, aku masih berhasil menemukanmu. Mari kita lihat apakah kamu akan seberuntung terakhir kali, kata penguasa sungai darah dengan dingin, mata merah darahnya dipenuhi dengan kekejaman dan keganasan. Kemudian, penguasa sungai darah menganggup ke arah pangeran Sui dan berkata, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untukku kali ini. Aku tidak akan lupa untuk menghadiahimu. Pangeran Sui berkata dengan hormat, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat melayani Anda, tuanku. Bagaimana saya berani menerima hadiah Anda? Kamu sangat hebat. Begitu aku menangkap Su Fang, aku pasti akan memberimu hadiah. Ayo pergi. Kali ini, bahkan jika Su Fang lolos ke ujung dunia, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Lampu merah darah menghilang ke dalam kehampaan, dan segala sesuatu di dataran pasir hisap kembali normal. Jurang 10.000 setan. Boom-boom-boom. Su Fang mengumpulkan yang kidi 53 yang veins, serta semua kis sejati dan energi di tubuhnya. Seperti banjir besar, ia menyerang meridian tempat yang vein ke-54 berada. Meridian ini bergetar hebat saat diseduh dan diperluas. Ledakan. Roda Yin dan Yang Dao bergetar hebat. Sinar matahari murni dengan cepat menyapu dari satu ujung meridian ke ujung lainnya, lalu mengalir ke meridian yang sedang diserang. Membelanjakan. Meridian ini tiba-tiba meledak dengan cahaya yang dalam dan berubah menjadi meridian seperti batu giyok. Yang meridian ke-54 berhasil terbentuk. Itu benar-benar tidak mudah, meridian yang ke-54 akhirnya tiba. Su to the nine yang meru. Kelahiran meridian yang ini sungguh bukan tugas yang mudah. Waktu, energi, dan sumber daya yang dibutuhkan 10 kali lebih banyak daripada meridian lain yang pernah lahir sebelumnya, bahkan mungkin lebih banyak. Su fang menyerap yin ki dingin dari alam suci kekacauan primordial, menyebabkan yang meridiannya menjadi lebih dalam. Pada saat yang sama, dia memperhatikan perubahan yang meridiannya. Mengolah yang meridian ke-54 berarti transformasi sembilan yang sembilan telah memasuki transformasi ke-6. Roda Yin yang dao pasti akan mengalami perubahan besar secara keseluruhan. Seperti yang diperkirakan Su fang, yang meridian ke-54 yang baru lahir mulai bergeser dan terhubung dengan yang meridian ke-46 membentuk sambungan melingkar yang tidak beraturan. Sebanyak sembilan yang meridian membentuk transformasi ke-6 yang meridian. Transformasi ke-6 telah dimulai. Su fang menyaksikan seluruh roda yin yang dao berubah dengan gugup. Seperti yang diharapkan. Sembilan meridian yang transformasi ke-6 yang baru terbentuk mulai bergerak perlahan ke pinggiran sembilan meridian yang transformasi ke-5 membentuk ruang yang ki baru. Ada total enam lingkaran meridian yang membentuk pola spiral yang ki yang dalam. Ibarat alam semesta, luas dan tak terbatas, penuh misteri, dan berisi misteri langit dan bumi yang tak ada habisnya. Dia menunggu meridian yang menjadi tenang. Energi yang di yang meridian ke-54 mulai menyatu dengan vital ki di tubuhnya. Semua energi melonjak dari yang meridian ke-54 seperti aliran deras, mengalir ke yang meridian pertama dan akhirnya memasuki pohon dunia. Itu diserap dan digabungkan oleh pohon dunia, berubah menjadi kekuatan dunia yin yang. Ia dilepaskan kembali seperti sungai yang bergelombang. Peredaran ki, ki vital, dan energi yang dalam tubuhnya tidak hanya menjadi sangat cepat, tetapi juga membuat Sufang merasa bahwa metode sirkulasi ini seperti reinkarnasi Dao surgawi. Itu membawa serta kekuatan ilahi reinkarnasi tertinggi yang tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Pohon dunia dan yang meridian ke-54 membentuk roda yin yang Dao, menyatu lebih erat. Istana Dao langit dan bumi yang terbentuk menunjukkan semacam ki kosmik, misterius dan mendalam. Dengan tambahan yang meridian, jumlah energi yang yang dapat disimpan secara alami meningkat. Berat energi yang jelas meningkat banyak. Selanjutnya, energi yang di tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi lebih tak terduga dan dipenuhi dengan keilahian. Vitalitas yang melonjak dan vital ki di tubuhnya menjadi sangat mengejutkan, dan kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat. Hukum tertinggi misterius yang berasal dari roda yin yang Dao menyebabkan energi yang Sufang mengalami perubahan yang ajaib. Itu membuat Sufang merasa seperti dia telah berubah, seolah-olah dia telah dibersihkan dari segala kotoran. Itu agak mirip dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia berubah dari makhluk fana menjadi abadi. Setelah melangkah ke transformasi ke-6, Sufang merasa bahwa keseluruhan dirinya berbeda. Tidak hanya tubuhnya, hubungan antara dirinya dengan dunia juga memiliki perasaan transendensi. Ada perasaan bisa menembus belenggu dunia, tidak terbelenggu oleh dunia besar, dan bisa bebas berkeliaran di dunia. Perasaan ini. Sufang merasakan gelombang keterkejutan, diikuti gelombang keraguan. Perlahan-lahan, ekstasi yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Suara terkejut laut terdengar, Selamat, Anda sekarang telah keluar dari belenggu dunia besar dengan satu kaki dan memasuki alam Tuhan. Tingkat Dewa, saya sudah memasuki level Dewa. Kamu seharusnya menjadi seorang pesilat setengah Dewa. Istana Langit dan Bumi Dao milikmu sudah memiliki kualifikasi sebagai Dewa, dan tubuh fisikmu telah lama melampaui batas dunia besar. Oleh karena itu, satu kakimu berada di tingkat Dewa. Sekarang, apa kekuranganmu adalah kultivasi? Ketika kultivasi Anda menembus puncak alam Dao, Anda juga akan menjadi Dewa. Hati Sufang diselimuti oleh kegembiraan, kegembiraan, dan hatinya dipenuhi keyakinan yang kuat. Lau juga hanya bisa menghela nafas, ketika saya pertama kali melihat Anda di penjara darah, Anda baru saja naik ke dunia besar. Kurang dari sepuluh ribu tahun telah berlalu, dan Anda telah mencapai tingkat setengah langkah menuju Tuhan. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka. Lau, itu semua berkat bantuanmu. Jalur kultivasi bergantung pada usaha seseorang. Bakat, keberuntungan, dan hati Dao semuanya sangat diperlukan. Kekuatan eksternal dan pihak luar selalu menjadi pelengkap. Sufang, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Dari menjadi sampah yang tidak bisa bercocok tanam hingga saat ini, kesulitan yang dialaminya melintas di benaknya satu per satu. Sufang tidak bisa menahan tangisnya. Sufang, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah memenuhi syarat untuk pergi ke ujung dunia dan memasuki segudang alam. Di dunia yang hebat, hanya ada sedikit ruang bagi Anda untuk berkembang. Setelah berurusan dengan penguasa sungai darah, Sekte Haocang Amanat Surgawi, para iblis, dan pembangkit tenaga listrik kebangkitan, saya akan meninggalkan dunia besar dan pergi ke alam segudang. Hati Sufang dipenuhi dengan antisipasi. Berapa banyak kultifator di dunia besar yang tidak ingin menerobos belenggu dunia besar dan pergi ke segudang alam. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya. Terlebih lagi, di alam segudang, ada satu orang yang paling tidak bisa dilepaskan oleh Sufang, Peri Suansin. Ada juga maha karya Tiada Taraf yang Kaisar Tianbao habiskan sepanjang hidupnya untuk menyempurnakannya, harta karun surgawi artefak ilahi. Lau juga menantikannya, saya juga berharap untuk melihat hari di mana Anda menjadi terkenal di segudang alam. Selanjutnya, Sufang melepaskan yang abadi dan memasuki ruang merah kuno dari cermin suci asal. Begitu dia memasuki dunia batin cermin kuno, Sufang segera merasakan kebebasan. Meskipun dia tidak bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui kehampaan seperti yang dia bisa lakukan di dunia alami, dia sekarang bisa terbang dengan bebas. Namun, ruang cermin suci asal yang misterius dan sangat luas, terutama ruang yang disegel oleh formasi, bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Sufang. Yang imortal milik Sufang terbang menuju ruang waktu pusat dari cermin suci asal. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat belenggunya. Pada akhirnya, dia tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan. Pada akhirnya, berjalan pun menjadi sangat sulit. Ketika dia tiba di ruang formasi misterius, yang imortal Sufang melihat segel formasi yang kuat di depannya. Ada dua sisi pada cermin suci asal. Sisi merah yang saya peroleh mengandung kekuatan yang tertinggi, sedangkan sisi hitam yang diperoleh senior Suwan Zen berisi kekuatan kuno Yin Extreme. Segel formasi ini harus menjadi batas antara kedua sisi cermin suci asal. Aku ingin tahu seperti apa dunia dibalik segel formasi itu. Sufang tidak sabar untuk melihat dunia di sisi lain cermin suci asal. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, yang imortal masih berada ratusan kaki jauhnya dari segel. Dia bahkan tidak bisa melangkah maju. Yang imortal ini berada di ambang kehancuran, apalagi menerobos segel dan melihat dunia di sisi lain segel formasi. Senior Sufang melepaskan kesadarannya dan Yang Ki ke dalam segel formasi. Sesaat kemudian, Ki dingin yang familiar menyapu dari sisi lain segel itu. Kemudian, cermin hitam misterius muncul dari kekosongan formasi yang tersegel. Kemudian, cahaya halus bersinar dari cermin, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Kamu benar-benar telah mencapai transformasi ke-6, yang abadi dapat memasuki ruang waktu pusat dari cermin suci asal. Istana Dao Langit dan Bumimu juga telah mencapai tingkat dewa. Aku tidak dapat mempercayainya. Aku dianggap seorang jenius yang tiada taranya di berbagai dunia, tapi dibandingkan denganmu. Bahkan aku tidak bisa tidak iri padamu. Suara Suan Zen datang dari mata di cermin. Itu masih sangat halus, tapi dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan, serta sedikit kecemburuan. He he, senior, bisakah kita mengolah Yin dan Yang Ganda sekarang dan mengaktifkan kekuatan cermin ilahi? Sufang tidak sabar untuk bertanya. Setelah kita bertemu, kita dapat menggabungkan harta Dharma kita. Transformasi 9 yang Anda dan Transformasi 9 Yin saya akan menyatu. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar berkultivasi ganda. Namun, Transformasi 9 yang Anda telah mencapai Transformasi ke-6. Kekuatan 9 yang Anda dan Kekuatan 9 Yin saya dapat bergabung di ruang waktu pusat cermin, sehingga Anda dapat mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatan cermin.